Bocah sakti jilid 17. Loin perhatikan orang yang bicara. Diam-diam ia kepingin tahu siapa yang diarah oleh dua pemuda cakap itu. Ia menggunakan kepandainya terabas terobos dalam gerombolan alang-alang mengikuti dua pemuda itu untuk mendengarkan lebih jauh apa yang dipercakapkan oleh mereka. Ia mendengar pula yang tua-an berkata. Andai kata, ini masih andai kata, kalau kita dapat cekuk batang lehernya, kau mau apakan dia? Oh, nanti aku yang kompes dia suruh dia mengaku kemana saja dia sudah pergi. Kau mengompesnya dengan apa? Dengan ini sahut kawannya seraya perlihatkan tangannya yang dibeber. Tapi kau jangan keras-keras menamparnya, nanti dia marah. Tanda petik. Kawannya yang barusan membeber tangannya, yang mudaan tampak menekap mulutnya menahan ketawa. Justru ia hendak membuka mulut berkata, tiba-tiba kudanya berjingkrak seperti kesakitan hingga penunggangnya kaget dan cepat-cepat menahan lesnya jangan sampai seng kuda mabur secara liar. Pemuda yang tua-an melihat kawannya repot dengan kudanya, hingga tidak sempat membuka mulutnya bicara telah menertawakannya dengan enaknya. Pada saat itulah, kudanya sendiri jadi binal. Berjingkrakkan, mengangkat kaki depannya sambil perdengarkan suara ringkikan keras. Ia jadi gugut dan cepat-cepat pertahankan lesnya, jangan sampai kudanya merah tanpa dapat dikendalikan. Setelah keduang masing-masing sudah jinak kembali, kedua pemuda itu saling pandang. Tiba-tiba yang mudaan telah keluarkan suara bentakan nyaring. Manusia usilan, dari mana telah menggenggu kesenangan cuan mudamu. Lekas unjukkan diri. Mengetahui bahwa kudanya bukan sewajarnya berjingkrak dengan tiba-tiba, kedua pemuda itu curiga bahwa orang sudah berlaku jail. Maka setelah saling melihat sejenak, yang mudaan tadi telah mengeluarkan bentakannya dengan sombong. Memang itu adalah kerjaannya lo in yang memotes rumput alang-alang ditaruh di atas telapak tangannya kemudian ia meniup dengan menggunakan lewakannya hingga rumput kecil itu melesat dan menyambar pantat kuda sehingga berjingkrakan lantaran kesakitan. Ditunggu lama, tak kelihatan ada orang muncul, maka si pemuda tadi sudah ulangi pula bentakannya. Manusia hina, kalau kau demikian pengecut, kenapa mau main-main dengan cuan mudamu? Hektometer asal tahu saja. Kalau nanti ku dapatkan kau di antara gerombolan alang-alang, akan ku hajar kau setengah mampus. Berbareng dengan perkataannya, anak muda itu turun dari kudanya. Ia menghunus pedangnya. Dengan pedang itu ia membabat gerombolan alang-alang yang dilihat agak bergoyang dan menyangkau orang jel itu sedang mengumpat. Di situ. Tapi lama ia membabat sana-sini, kenyataannya tak ada orang yang dimaksudkan. Sudahlah, jangan buang tempo. Mari kita lanjutkan perjalanan berkata temannya yang tenang-tenang saja bercokol di atas kudanya. Mendengar perkataan kawannya, anak muda itu hentikan usahanya lalu menghampiri kudanya lantas naik ke atasnya dan jalankan pula kudanya dengan berendeng. Belum berapa lama mereka larikan kudanya, tiba-tiba melihat ada sesosok tubuh yang tidur melintang di tengah jalan hingga sukar dilalui oleh kuda mereka kecuali tubuhnya orang yang tidur melintang itu dilompati. Orang itu tidur miring dengan muka kejurusan yang dituju oleh dua pemuda itu, maka tak kelihatan mukanya. Toh aku, kembali ada orang usilan. Mungkin orang tadi yang mencari gara-gara kepada kita. Biarlah aku suruh kudaku menginjak tubuhnya biar berantakan isi perutnya terdengar pemuda yang mudaan berkata kepada kawannya. Jangan, kasehan, sahut kawannya. Kita belum tahu dia orang jahat atau baik sebaiknya kita jangan sekejam yang kau hendak lakukan itu. Habis, bagaimana pikiran toh aku? Lebih baik kita lompati saja tubuhnya, tak sudah kita cari urusan, kawannya tak menyahuti. Mereka terus jalankan kudanya dengan berendeng. Ketika sampai di dekat orang tadi yang enak-enak saja tidur miring, mereka kedut lesnya supaya kuda melompati tubuh orang itu. Kuda mereka berbareng melompati tubuh yang lagi tidur itu dengan gesit sekali. Kedua pemuda itu ketawa berkakakan, sambil jalankan kudanya perlahan. Toh aku, orang itu tak punya guna. Kalau dia ada punya kepandayan, tentu sudah bangun barusan dan mencegat jalanan kita. Hahaha, eh, eh. Tiba-tiba ketawanya. Berhenti dan terkejut sekali nampak kedua kaki depan kudanya menekuk dan berlutut. Hei, kau kenapa Hiyante? Eh, oh, kenapa lagi berkata? Seng to aku gugup sebab kudanya sendiri juga amruk. Kedua kaki belakangnya lemas tak dapat berdiri. Penunggangnya segera lompat turun dan memeriksa kudanya yang tak dapat bangun lagi. Seng Hiante di lain pihak pun sedang memeriksa kudanya, sementara mulutnya memaki-maki. Entah siapa yang ia maki. Yang kedengaran dia menantang supaya si manusia usilan unjukkan diri, tampak ia gergetan sekali. Ia tidak menyangka bahwa orang yang tidur tadi yang telah membuat kudanya lumpuh kakinya sebaliknya Seng to aku sambil berdiri telah mengawasi orang yang tidur tadi, yang ternyata sudah berubah tidurnya dan sekarang miring membelakangi mereka hingga tidak kelihatan tampangnya bagaimana. Hiante, aku kira dia yang main gila, si to aku menyatakan kecurigaannya. Ah, masa? Coba mari kita tanya sahut kawannya seraya ia jalan menghampiri orang yang lagi tidur tadi, diikuti oleh kawannya. Hei, manusia malas mentaknya, ketika sudah datang dekat. Kau yang barusan main gila. Hektometer bagus ya, perbuatanmu. Tanda petik. Orang itu seperti tidak mendengar bentakan orang. Ia diam. Saja, malah badannya melingkar seperti kedinginan. Hiante, kau harus hati-hati, ia menasehati Seng to aku ketika melihat Hiantinya datang lebih dekat dan mengangkat kakinya hendak menendang pantatnya orang yang sedang tidur. Aku tidak peduli sahutnya. Kakinya juga sudah lantas bekerja hingga orang itu tubuhnya terpental ngapung dan jatuh kira-kira jaraknya lima meter dari tempat barusan tidur. Anak muda itu cekikikan ketawa hingga tak dapat mempertahankan penyamarannya. Ketika sudah ketawa ngikik baru ia sadar, bahwa dirinya dalam penyamaran. Dua pemuda itu memang Inhyang dan Englian yang menyamar. Dengan usulnya Inhyang, si darah cilik setuju untuk menyamar menjadi lelaki dalam usaha mencari Loin. Mereka bermaksud akan menggodai Loin, manakala mereka nanti bertemu muka. Englian belajar juga pada Inhyang untuk membuat suaranya seperti laki-laki. Mereka gunakan panggilan Toako dan Hiante, kakak dan adik. Inhyang yang melihat orang itu ditendang sampai ngapung dan jatuh beberapa meter jauhnya, juga tak tahan untuk tidak ketawa. Ia masih bisa kendalikan dirinya, ketawanya tidak cekikikan seperti Englian. Toako kata Englian. Dia hanya satu bocah saja, pantas barusan aku tendang sampai terbang melayang-layang. Hahaha. Tanda petik. Englian perdengarkan suara ketawa laki-laki. Hei, kau mau apakah lagi dia tanya Inhyang ketika melihat Englian menghampiri lagi orang yang tadi ditendangnya. Tidak, aku hanya iseng-iseng saja, sahutnya, sementara itu kakinya kembali bekerja. Hei, kau gila. Teriak Englian ketika rasakan badannya. Enteng dan peksai, jungkir balik, ke belakang, ketika kakinya menyentuh badannya orang tadi. Entah bagaimana orang itu bergerak sebab tahu-tahu Englian rasakan kakinya enteng dan ia peksai ke belakang sampai beberapa meter jauhnya. Persis jaraknya lima meter, seperti tadi Englian menendang melayang orang yang lagi tidur itu. Englian cepat bangun lagi dan matanya mengawaskan dengan gusar kepada orang itu yang masih tenang-tenang saja tidur. Ia menghampiri lagi, akan tetapi tidak berani datang dekat dan menendang seperti tadi sebab sudah merasakan akibat runyam. Sementara itu Inhyang sudah datang ke situ. Ia melarang Englian umbar napsunya, kemudian berkata kepada orang yang sedang tidur. Kau orang gagah dari mana berani mempermainkan kami bersaudara. Kalau kau benar satu ksatia, lekas bangun dan hadapi kami berdua titik jangan seperti pengecut pura-pura tiduran. Orang itu mendehem sekali lalu menggeliatkan badannya. Kali ini berbalik menghadapi Englian dan Inhyang hingga dua gadis itu menjadi sangat kaget melihat wajahnya orang itu yang hitam legam kayak pantat kuali. Hanya sejenak mereka kaget sebab di lain detik mereka men-metu untuk menggodai orang yang lagi tiduran itu, yang bukan lain adalah jago cilik kita yang cil. To aku kata Englian. Wajahnya dia hitam, lebih hitam dari pantat kuali di rumahku. Hahaha. Mau banyak lagak. Lagi, berani permainkan orang yang sedang jalan. Orang hitam biasanya suka jail. Tadi juga tentu dia yang jaili kita. Mari, kita lanjutkan perjalanan jangan ladeni orang hitam jawabin Hiang. Dua gadis itu meninggalkan Loin tapi ketika melihat dua kudanya mendeprok tidak bisa jalan, mereka mendongkol dan balik menghampiri Loin lagi. Saudara-saudara, tiba-tiba Loin yang belagak tidur tadi berkata, sebelumnya Englian memaki kudanya di jaili oleh si bocah. Bukankah barusan kalian kata orang hitam tak boleh didekati, kenapa kalian kembali? Hu Heng Lian mendengus raya monyongkan mulutnya, kelakuan mana kembali membikin ia membuka rahasia dirinya dalam penyamaran. Memangnya aku datang untuk mendekati kau. Lekas kau sembuhkan kembali kuda kami. Aku tidak berbuat apa-apa. Untuk apa aku menyembuhkan kuda kalian? Bocah hitam menyelain Hiang. Kau berani permainkan kuda kami, benar-benarnya limu sangat besar. Lekas kau sembuhkan. Kami tidak akan tarik panjang urusan. Enak saja kalian berkata, sahut Loin jenaka. Kalian berbuat kurang aja terhadap IAIA. Apa dengan begitu boleh saja? Hahaha. In Hiang dan Englian tercengang Loin membahasakan dirinya IAIA, kakek atau engkong, dan mereka dikatakan berbuat kurang ajar. Kau kata kami berbuat kurang ajar, apa buktinya tanya Englian? Buktinya kuda kalian melompati tubuh IAIA yang sedang enak tidur sahut Loin. Hu mendengus Englian. Kau bocah hitam, kalau tidak dikasih hajaran, tentu tidak akan kenal kelihayan cuan mudamu. Hiante, kau hajar saja menganjurkan In Hiang ketawa. Mendengar anjuran kakaknya, Englian tidak banyak membuang tempo. Ia gerakan tangannya menghajar Loin tapi dengan mudah dapat dikelit. Kembali Englian menyerang dengan pukulan hebat, Loin hanya sedikit mengelap. Kembali Englian memukul angin. Englian keluarkan semua kepandayannya yang ia dapat pelajari dari Ang Hoa Lobo dan Lam Hai Moli. Tapi semua itu hanya dilawan ketawa. Hahaha. Hihi oleh Loin sebentar-sebentar tubuhnya lenyap dari pandangan Eng Elion. Si darah cilik menjadi jengkel, hampir dia mewe kalau tidak Inhyang cepat turun tangan dan mengeroyok Loing dengan pukulan-pukulan berbahaya. Waduh, kalian boleh juga kepandainya, memujilain ketika ia meluputkan diri dari pukulan Inhyang yang menyilang. Bocah hitam, kalau tidak menyerah, tahu sendiri kepalamu bakal remuk dimakan pukulan kami seruenglian gembira karena ia merasa dikeroyok dua orang kelihatannya Loing seperti keripuhan. Ya, bocah hitam sebaiknya kau menyerah saja jangan sampai tuan mudamu jadi gusar dan tidak ada jalan untuk mengampuni kau lagi, Inhyang menimpali kawannya. Masih terlalu pagi untuk membuat roboh Yaya kalian, Loing berkata tak kabur. Yaya, Yaya, ini Yaya bentak englian, tangannya menyambar ke lambung Loing sementara tangan lainnya hendak mencolok mata orang. Sambil berkelit dengan bagusnya, Loing mengodai, anak bagus, kau mau bikin yayamu buta muda? Hektometer, kalau tidak dirotan pantatnya anak bagus ini belum tahu lihainya Yaya. Dua-dua anak bagus ini memang nakal, lihat Yaya nanti kasih hajaran. Inhyang dan Englian tidak tahan dengan mengitiknya urat tawa mendengar si bocah melucu. Hampir-hampir saja ketahuan penyamarannya dengan ketawa ngike kalau tidak keburu mereka sadar bahwa dirinya dalam penyamaran. Mereka perhebat serangannya hingga Loing menjadi keripuhan juga. Sudah, sudah, jangan goda Yeaya. Lekas kalian pergi berkata Loing setelah ia lompat mundur menghindarai serangan yang menggunting dari Inhyang dan Englian. Kedua gadis itu melongo melihat serangannya yang sudah dihitung matang, lolos. Bocah hitam, kau jangan banyak cakap seru Englian. Akan kami tangkap kau dan suruh mandi supaya wajahnya tidak hitam. Yeaya tidak mau mandi, nanti kedua Enci Yeaya tidak mau dekati Yeaya. Masa sudah kakek-kakek punya Enci? Hahaha. Tertawa. Inhyang. Mau membahasakan diri Yeaya, lantas mau punya Enci lagi. Siapa yang sudi jadi Encinya? Si bocah yang belum pernah kenal Laireng Lian menimpali. Kalian belum kenal sama Enci Yeaya, kalau sudah lihat wajahnya? Hektometer tanggung kalian tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Sampai begitu bagus Encimu siapa sih? Tanya Inhyang kepingin tahu. Aha, anak muda. Kau jangan mau main asmara. Baiknya kalian ngomong sama Yeaya, kalau sama yang lain kan jadi malu. Huhanak masih belum hilang bau pupuknya mau mengaku jadi kakek jengek Englian sambil menahan ketawa melihat lagaknya Lohin yang sangat jenaka. Bocah, kau jangan main Yeaya-Yayaan. Lekas kasih tahu siapa Encimu Inhyang mendesak seraya tangannya tidak berhenti menyerang. Kalian anak-anak muda ini belum tahu kedua Enci yang sayang pada Yeaya. Kalau kedua Enci Yeaya lihat kalian mengeroyok Yeaya, pasti kalian akan dirotani oleh mereka. Tak tahan Englian menekan rasa kepingin ketawanya, maka seraya menyerang ia ketawa cekikikan hingga penyamarannya menajadi foatang. Hai, Engko ini punya dua suara Lohin berkata. Tadi suaranya laki-laki, kenapa sekarang ketawanya nyikik seperti cewek tukang nangis? Ini cewek anak kurang ajar Englian dengan cemberut menghajar kepala Lohin dengan hebat hingga Lohin agak kaget juga menghindarinya. Hei, kenapa kau jadi marah-marah Lohin menggodai? Enci ini, eh, Engko ini tidak apa-apa, Lohin berkata pada En. Hiang. Hei, Engko kecil, kau juga boleh marah seperti ini Engko tukang cemberut Lohin ngeledek Englian hingga si Nona makin gemas saja pada adik Innya yang nakal. Sampai sebegitu jauh, ia belum mau membuka penyamarannya. Masih terus Englian mencecari Lohin dengan rupa-rupa tipu pukulan yang berbahaya, akan tetapi Lohin dengan seenaknya saja meluputkan diri hingga si Nona jadi kewalahan. In Hiang yang kepandainya memang ajaran Lohin, sudah tentu tiap serangannya sudah dapat diduga oleh Sang Guru Cilik. Ia merasa Lohin sudah tahu keadaan mereka, tapi In Hiang masih mau ngotot. Anak sambal, kau masih belum mau menyerah bentak In Hiang, kakinya menendang dengan tiba-tiba. Tangan Lohin lebih cepat, menyambuti tendangannya hingga kakinya In Hiang kena dipegang dan ia berdiri hanya dengan satu kaki. Mukanya In Hiang merah jengah, ia coba menarik kakinya tapi tak terlepas dari pegangan Lohin. Lucu kelihatannya adegan itu. Hiante, kau lekas tampar mukanya untuk tolong to aku musruh In Hiang pada Eng Lian yang sebentaran ia berhenti. Menyerang melihat In Hiang berkutatan melepaskan kakinya yang terpegang Lohin. Eng Lian menurut. Ia dekat Lohin dan menampar pipinya. Lohin tidak berkelit, ia pasang pipinya yang hitam. Plak suara keras terdengar. Tamparannya itu benar kasih bunyi plak mengenai sasarannya. Tapi ia kaget bukan main ketika ia hendak tarik pulang tangannya telah melekat pada pipinya Lohin. Bingung Eng Lian sampai banting-banting kaki karena tangannya tak dapat ditarik pulang. Tangan kirinya dikasih kerja hendak menggempur bahwa Lohin si bocah wajah hitam majukan dirinya sedikit hingga gempuran si nona bukannya menggempur tapi merangkul si bocah hingga ia berada dalam pelukan tangan kiri Lohin. Tangan kanannya tetap memegangi kaki In Hiang yang sudah jadi madi keringat ketakutan. Anak putih mesti ketemu anak hitam terdengar Lohin berkata berbareng Eng Lian rasakan pipinya dicium Lohin. Bukan main kagetnya Eng Lian hingga ia rasakan panas selebar mukanya. Tak dapat ia berontak sebab badannya seperti menempel dengan badan Lohin, maka ia diamkan saja perbuatan Lohin. Bagi Eng Lian saat demikian bukannya kejadian yang tidak enak sebab saat demikianlah yang ia nanti-nantikan dalam impiannya. Malah ia mengharap lama-lamaan dalam kecupan si bocah nakal. In Hiang yang menonton adegan itu berdebaran hatinya. Ia sangat gelisah dalam hati berubah liar kelakuannya. Aiii, bagaimana ini sebentar apa aku tidak mendapat gilirannya? Aiii, kenapa adik kecil jadi berubah begitu ah, aku tak. Tanda petik. In Hiang sebenarnya mau membilang takut, tapi takutnya belum keluar, tiba-tiba ia rasakan kakinya disentak perlahan, menyusul badannya seperti enteng melayang dan tahu-tahu dia sudah berada dalam pelukan di tangan kanan Lohin. Adik ke, katanya terputus, wajahnya dirasakan panas dan hatinya berdebaran yang tidak pernah ada sebelumnya ketika ia merasakan pipinya menjadi satu dengan bibirnya Lohin. Si nona meronta hanya membuat Lohin lebih keras menekan pipinya yang gemetar. Dan, In Hiang alias Bwe. Hiang juga tidak meronta dengan sungguh-sungguh sebab apa yang diperbuat oleh Lohin adalah satu kejadian yang sering ia impikan. Adik kecil, kau masih belum mau lepaskan ncimu bisik Bwe. E Hiang ketika Lohin sudah puas menciumnya, selanjutnya kita kembali kepada namanya yang lama, tidak lagi In Hiang. Lohin bersenyum dan menatap wajah Bwe. E Hiang dengan penuh rasa kasih sayang. Perlahan-lahan Lohin melepaskan Bwe. E Hiang, tampak si nona seperti merasa berat menjauh diri dari badan Lohin. Sementara itu, di tangan kiri, Eng Lian masih terus melayang-layang pikirannya sambil menyandarkan kepalanya pada dadanya Lohin yang kekaroh, bagaimana sedap rasanya barusan ia dikecup Lohin. Masih hangat rasanya dalam ingatannya kecupan jago cilik kita, pemuda impiannya. Ia tidak mengiri atau cemberut ketika nampak Bwe. E Hiang juga tiba-tiba telah berada dalam pelukan Lohin. Ia tidak sempat memikir itu, ia hanya merenungkan nasib dirinya yang bakal datang menjadi kawan hidup Lohin. Bwe. E Hiang diam-diam merasa heran, Lohin dalam beberapa bulan saja berubah kelakuannya. Dalam bersendagura atau berlatih silat, Bwe. E Hiang memang sering menemukan kelakuan Ganji Lohin yang suka memegang dan memeluk dirinya. Tadi ketika ia selidiki apa yang anak itu perbuat adalah kelakuan yang wajar, bukannya disebabkan oleh dorongan perasaan kedewasaan. Bwe. E Hiang memang merasa hutan budi besar pada Lohin. Maka kalau toh apa yang diperbuat Lohin atas dirinya itu dilakukan oleh karena dorongan asmara, ia juga tidak menyesal. Malah ia berjanji akan menyambutnya. Ia merasa dirinya lebih tua 5-6 tahun dari Lohin. Namun Bwe. E Hiang tidak menghiraukan perbedaan usia itu. Dan tekadnya sudah menjadi teguh bahwa hanya si bocah wajah hitam yang akan memiliki dirinya. Ia tidak ingin dirinya dimiliki oleh lain orang. Sering Bwe. E Hiang mengimpikan kebahagiaan yang akan ditempuh oleh mereka. Sekarang Bwe. E Hiang menjadi heran, nampak perubahan adik kecilnya yang mendadak sekaligus Heng Lian dan ia berada dalam pelukan si bocah, itu menandakan bahwa Lohin memilih mereka berdua akan menjadi kawan hidupnya. Ia merasa puas dengan keputusan Lohin yang tidak memilih kasih. Tadinya ia menduga Lohin akan memilih Heng Lian dan melupakan dirinya karena perbedaan usia sungguh, tidak pernah ia mengharap sebelumnya bahwa Lohin akan perlakukan dirinya seperti Heng Lian teman akrabnya. Perasaan terima kasih Bwe. E Hiang dapat dilihat dari sorot matanya ketika membalas tatapan Lohin di kalasi bocah dengan perlahan-lahan telah melepaskan pelukannya. Heng Lian, kau lagi ngelamun apa? Apa tanda metode dari adikmu tak hilang tegur Lohin ketawa ketika Heng Lian masih enak-enakan saja menyandarkan kepala di dadanya. Heng Lian seperti baru tersadar, ia melompat sambil merabah pinggangnya di mana ada tergantung pedang Kwe. E Chugie Toan Kiam, tanda metode dari Lohin. Ia bersenyum rada kikuk. Menuruti adanya ia ingin mencubit si hitam. Kalau saja tidak melihat Bwe. E Hiang ada hadir di situ tengah bersenyum-senyum ke arahnya. Adik In, bagaimana kau bisa menduga bahwa kami ada Bwe. E Hiang dan Eng Lian? Tanya Eng Lian ketawa manis. Dari pembicaraan kalian berdua, aku sudah menduga bahwa yang dimaksudkan dalam pembicaraan adalah si bocah muka hitam. Kecurigaanku bahwa Enci dan Enci Hiang yang telah menyaruh menjadi lelaki ketika mendengar suara Enci Lian nyekiki, lalu kita bertempur dan aku kenali jurus-jurus yang dimainkan oleh Enci Hiang adalah ajaranku dan tipu-tipu yang Enci Lian mainkan adalah tipu gerakan dari Lam Hai Moli. Hahaha, mau godai si bocah wajah hitam, sebaliknya. Kena digodai dan si bocah wajah hitam menikmati rentenya, bunganya, oh. Loin pejamkan matanya seperti mengenangkan kejadian barusan. Eng Lian dan Bwe. E Hiang saling pandang sambil bersenyum kikuk dan paras mukanya kemerah-merahan jengah. Kenapa Loin cepat matang dalam urusan asmara? Itu disebabkan ajaran si Antin selama Loin tinggal dalam rumahnya si cantik, Loin telah dikasih kuliah soal cinta. Maksudnya adalah untuk membuat Loin masuk perangkap. Tapi kesudahannya Loin benar matang dalam soal asmara namun ia tidak sampai masuk dalam jebakan yang dipasang oleh si cantik si Antin. Apa yang diperbuat Loin terhadap Eng Lian dan Bwe. E Hiang, bukan kejadian yang direncanakan semua oleh Loin itu hanya kejadian yang kebetulan. Ketika Eng Lian jatuh dalam pelukannya, ia mencium baunya harum dari seorang wanita dan nampak wajahnya Eng Lian yang cantik menantang meski dalam penyamaran sebagai pria. Tak dapat ia menguasai gelorannya seng hati yang memang mencintai pada Eng Liannya ini seketika juga ia mencium pipinya si cantik dengan penuh kesayangan. Di lain pihak ia melihat Bwe. E Hiang. Enci gede ini meskipun usianya beberapa tahun lebih tua dari dirinya, kecantikannya tak jauh dari Eng Liannya dan sangat baik pribadinya dan menyayanginya. Pikirnya, kenapa ia tak mau ambil juga Bwe. E Hiang sebagai kawan hidupnya? Maka begitu ia dapat pikiran, lantas ia gunakan kepandainya menggentak kakinya Bwe. E Hiang, yang kontan telah jatuh dalam pelukannya. Bagayaman bahagianya loh entad kala ia memeluk dua bida dari di kiri kanannya, dua gadis yang mencintai dan menyayangi dirinya dengan hati yang murni. Demikianlah kisah cinta dari bocah sakti kita, telah meledak pada waktu yang tidak diduga-duga sama sekali. Tiga insan yang barusan menikmati kebahagiaan itu, di lain detik tampak sedang duduk mengasuh di bawah sebuah pohon besar dan rindang. Adem mereka di situ beristirahat, saling menuturkan kisah mereka selama berpisahan. Loin minta Bwe. E Hiang terlebih dahulu menuturkan perjalanannya. Bwe. E Hiang selama berpisah dengan Loin memang paling banyak menemukan pengalaman. Ia menuturkan dengan napsu kepada adik kecilnya dan Englian, diseling oleh gerakan-gerakannya yang saban-saban membuat Loin dan Englian ketawa ngakak. Setelah si gadis habis menutur, tampak Englian masih ketawa-ketawa, sebaliknya Loin telah menghela nafas beberapa kali. Bwe. E Hiang menjadi haran. Ia lalu menanya, Adik In, apa kau pikir ada yang tidak betul perbuatan yang aku telah lakukan? Loin ketawa dan menatap wajah Bwe. E Hiang yang cantik jelita tengah memandang ke arahnya dengan sorot mata menanya ditatap demikian mesra oleh adik kecilnya, yang sekarang ia rubah panggilannya menjadi adik In setelah dikecup pipinya oleh si bocah nakal, tampak Bwe. E Hiang likat dan menundukkan kepalanya. Enci Hiang, yang kau lakukan semua betul, sahut Loin. Hanya itu saja. Tanda petik. Bwe. E Hiang senang perbuatannya dibetulkan oleh seng adik kecil, tapi ia melengak pujian Loin itu ada buntutnya. Maka ia angkat kepalanya menatap Loin, seperti hendak menanya, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara. Loin bersenyum, kemudian berkata, Enci Hiang, hanya Enci terlalu banyak membunuh orang sebaiknya selanjutnya Enci batasi napsu membunuh itu. Tanda petik. Bwe. E Hiang tergetar hatinya mendengar kata-kata Loin ia telah melakukan pembunuhan menuruti napsu hatinya sebagai reaksi atas pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh sucoan Sam Set, harus membunuh setiap ketemu orang jahat. Meskipun Loin tidak terang-terangan mencela perbuatannya, tapi ia mengerti bahwa Loin tidak membenarkan perbuatannya yang kejam. Ia tidak mengira si bocah nakal itu mempunyai pribadi yang demikian luhur, maka seketika hatinya Bwe. E Hiang menjadi bimbang. Ia menundukan kepala, seakan-akan terima salah atas teguran halus Loin. Si bocah wajah hitam tidak mau Enci-nya berduka, maka ia lalu menghibur, Enci Hiang, aku tidak menyalahkan semua perbuatanmu itu sebab kau lakukan dengan terpaksa. Hanya selanjutnya aku harap kau suka membatasi napsu membunuhmu itu, jangan kau salah paham atas perkataan adikmu. Bwe. E Hiang diam saja, seraya menundukkan kepala. Loin mendekati Enci Hiangnya. Perlahan-lahannya ulur tangannya memegang dagu si nona dan diangkat hingga wajah si nona menungat tampak matanya berkaca-kaca menangis hingga Loin menjadi tak enak hatinya. Enci Hiang, adikmu telah membuat kau sedih, kata Loin gugup. Berbareng ia merangkul si nona dan menciumi pipinya hingga air mata Bwe. E Hiang yang mengalir telah membasai pipinya Loin yang hitam. Bwe. E Hiang diam saja pipinya yang putih mulus dan bibirnya yang kecil menantang dikacau oleh mulutnya Loin yang nakal, malah kesedihannya seketika telah menjadi lenyap tanpa bekas. Tiba-tiba ia ingat bahwa di situ ada Eng Lian, maka dengan perlahan ia mendorong tubuhnya Loin sambil berkata, Adik In, kau sudah hangwat Loin melepaskan rangkulannya sambil ketawa nyengir. Enci Hiang, adikmu sekarang senang melihat kau ketawa lagi aduh si bocah tiba-tiba mengaduh karena tangan. Bwe. E Hiang secepat kilat telah mencubit lengannya sampai matang biru sementara itu Bwe. E Hiang telah ketawa ngikik. Eng Lian yang menyaksikan adegan bercuman antara Bwe. E Hiang dan adik Innya, sedikit pun tak merasa ngiri atau cemburu. Malahlah ketawa ngikik ketika melihat Bwe. E Hiang mencubit Loin hingga teraduh-aduh. Makanya jadi adik jangan suka memikin enci jengkel. Enak ya, kalau sudah dicu, eh, adik In kau edan-edanan. Tanda petik. Lenyap kata-kata Eng Lian karena pada detik itu tubuhnya tak berkutik dalam pelukan Loin dan menikmati kebahagiaan yang dialami Bwe. E Hiang barusan, hingga napasnya dirasakan macet, hidungnya yang halus bangir ditekan oleh kecupan mesra dari adik Innya yang nakal. Adik In, apakah kau tidak malu sama enci hiang yang menonton perbuatanmu kata Eng Lian setelah dapat bernapas lega seraya mendorong tubuhnya Loin hingga perlahan-lahan si bocah nakal telah melepaskan pelukannya. Orang sendiri, untuk apa merasa malu sahut Loin seraya matanya mengerling pada Bwe. E Hiang yang saat itu berdiri bengong menyaksikan kenakalan adik kecilnya. Bwe. E Hiang hanya bersenyum mendengar perkataan Loin. Enci Hiang, sekarang kita sudah tahu adik kita ini sudah berubah liar adatnya sebaiknya kita harus hati-hati, jangan kena dipermainkan lagi. Kata Eng Lian sambil menyongkan. Mulutnya yang mungil ke arah si hitam nakal. Bwe. E Hiang ketawa ngikik mendengar perkataan dan melihat lagaknya Eng Lian. Kenapa Loin jadi liar, apa benar liar dan berubah adatnya menjadi bocah hidung belang baik diterangkan sedikit supaya pembaca jangan punya anggapan bahwa Loin sekarang adalah bocah bergajul. Loin adalah satu bocah yang wataknya angin-anginan ia di satu saat bisa menangis berbareng ketawa, bisa berduka berbareng girang ia sebenarnya belum tahu apa-apa. Tapi setelah mendapat kuliah asmara dari Siantin, mendadak ia jadi matang pikirannya ia membayangkan sikap dan gerak-gerik oncilian dan hiangnya terhadap dirinya. Ia dapat keyakinan dua gadis itu tentu mencintai dirinya. Untuk meneguhkan keyakinannya, ia ingin mencoba dengan kelakuannya yang melanggar garis kesopanan, coba bagaimana reaksi dari dua gadis yang ia memang setuju untuk dijadikan kawan hidupnya. Ia tidak menyangka bahwa ia telah menemukan dua gadis sekaligus, yang tadinya ia ingin mencobanya satu demi satu. Loin merasa girang menemui dua gadis itu dengan berbareng, pikirnya ia mau mencoba sekalian apakah di antara mereka ada timbul perasaan mengiri dan cemburu disebabkan ingin memonopoli dirinya, Loin. Loin sangat cerdik, ia dapat menyelami perasaan seorang wanita. Maka setelah ia mengecup Englian, tidak lupa ia mencium Wee Hyang. Begitu sebaliknya, hingga gadis itu tidak menjadi iri-irian. Loin senang bahwa dua gadis cantik itu kelihatan bisa akur untuk dijadikan dua kawan hidupnya nanti. Demikian ketika mendengar kata-kata Englian yang lucu, bahwa dua gadis itu harus waspadat terhadap dirinya, Loin, yang sekarang berubah liar. Loin hanya ketawanya ngir sambil matanya melirik pada Wee Hyang yang menyambut ia dengan jebikan bibirnya bersenyum. Oh, alangkah bahagianya Loin mengecap suasana pada saat itu. Meskipun demikian, ia tidak melupakan pada tugasnya untuk menolong Leng Xiong yang kini berada di Choa Kok, Lembah Ular. Maka ia lalu berunding dengan Wee Hyang dan Englian. Pertolongan pada Leng Xiong harus lekas dilakukan, maka bertiga telah melakukan perjalanan ke Suyang Tin. Pada waktu itu kira-kira sudah setengah bulan lamanya sejak Loin dan Kim Wan Tauto berjanji, maka masih ada setengah bulan lagi tempo untuk pertemuan mereka. Tapi dengan tidak disangka-sangka, tiga hari setelah Loin dan dua kawannya berada di Suyang Tin, Kim Wan Tauto pun sudah datang ke situ. Bukan main girangnya mereka bertemu satu dengan lain. Segera pada malamnya telah diadakan pesta perjamuan, untuk memberi selamat kepada Loin dan kawan-kawannya yang hendak pergi ke Choa Kok. Dalam perjamuan itu, Kie Giok Tong dan saudaranya telah dibikin gembira dan kagum mendengar Loin, Wee Hyang dan Englian masing-masing menuturkan sedikit perjalanannya ketika mereka berpisahan. Besoknya mereka berangkat langsung menuju ke Choa Kok. Dalam perjalanan mereka sangat gembira. Dengan adanya Wee Hyang, Kim Wan Tauto tidak merasa kikuk lagi menghadapi Englian yang agak liar lagaknya, malah ia banyak ketawa dan timbulah kelakuannya yang jenaka dan suka bergurau hingga keempat orang itu menjadi sangat girang. Di perjalanan mereka tidak menemukan halangan apa-apa hingga dapat langsung menuju ke Pulau Ular, yang dikatakan sangat seram oleh rimba persilatan karena setiap jago dari dunia kangow yang datang ke situ selalu lenyap tanpa ada beritanya. Adik In, kata Kim Wan Tauto. Tugas kita berat juga. Di Choa Kok selain ada Lam Hai Moli dan Ang Hoa Lobo, kabarnya ada banyak sekali jago-jago yang membantunya. Mereka membantu bukan dengan sukarlah tapi dipaksa oleh obat Cian Citsu Suhun, obat bubuk mematikan ingatan seribu hari, kita harus waspada. Mungkin masih ada yang dinamai Kim Choa Sian Chu, nyeletuk Englian ketawa. Tentu adik Leng Siong yang jadi Kim Choa Sian Chu, kata Bue E Hyang. Siapa lagi kalau bukannya adik Siong, Sahuteng Lian. Loin hanya ketawanya ngir saja mereka memperbincangkan soal kekuatan Choa Kok. Tidak berapa lama, mereka sudah memasuki daerah Choa Kok yang berbahaya. Sebenarnya sangat sukar orang menemukan Choa Kok sebab sesampainya di daerah Pulau Ular itu sudah tidak ada orang yang berani mengatakan Choa Kok letaknya di sebelah mana semua orang takut sebab siapa yang berani bilang di mana letaknya Choa Kok pasti orang itu bakal tidak bernyawa dengan tiba-tiba. Tapi Loin dan kawan-kawannya dengan mudah dapat menyatroni Choa Kok berkat Englian yang menjadi penunjuk jalan. Tidak heran sebab Englian pernah menjabat Kim Choa Sian Chu dari Choa Kok. Demikian, ketika mereka memasuki Choa Kok telah dihadang oleh barisan ular yang ratusan jumlahnya hingga Bue E Hyang kaget dan ketakutan. Sedang Kim Wan Tauro mundur beberapa tindak dengan metu, terbelalak sebaliknya Loin dan Englian tenang-tenang saja sebab mereka adalah ahli-ahli penjinak ular. Enci Hyang, kau jangan takut, kata Englian ketawa. Adik Lian, aku bukannya takut. Aku merasa geli melihat. Demikian banyaknya ular, sahut Bue E Hyang yang menambahkan hatinya sebisa-bisanya. Enci Hyang, nanti kalau ada kesempatan, aku akan ajari kau menakluki ular. Pasti selanjutnya bukan saja kau tidak takut terhadap ular, malah kau merasa senang. Hihihi. Tanda petik. Adik Nakal, kau jangan ketawakan Enci Mu kata Bue E Hyang sambil mencubit perlahan lengannya si darah cilik. Sementara itu Loin sudah mencabut serulingnya. Di lain saat telah mengelun suara seruling di lembah ular yang sunyi itu. Perlahan-lahan tampak ratusan ular itu bergerak mundur ke samping, seakan-akan memberi jalan untuk Loin dan kawan-kawan lewat. Mereka berbaris di pinggiran, seraya kepalanya semua diangkat dan lidahnya saban-saban dijulurkan keluar, menakutkan sekali. Ragu-ragu Bue E Hyang mengikuti Loin yang mulai jalan melewati barisan ular, tapi Englian dengan nakal sudah menjamret lengannya sambil berkata. Kenapa Enci kita menjadi ketakutan begini? Adik In, bagaimana kalau aku dorong Enci Hyang ke gerombolan ular? Kau nangis tidak? Anak nakal, masih sempat berkelakar tegur Bue E Hyang melotot, tangannya kembali mencubit lengan Englian hingga si darah cilik ketawa ngikik. Loin tidak melayani kelakarnya Englian sebab pikirannya sedang dipusatkan pada lagu serulingnya yang sedang mengatur kawanan ular itu berbaris dan tidak mengganggu perjalanan mereka. Selanjutnya Bue E Hyang berlaku gagah, tidak mau unjuk kelemahan dia. Kim Wan Tauto percaya penuh akan kepandayan adik Innya. Maka ia juga dengan tabah telah melalui barisan ular yang menakutkan itu. Kalau si bocah sakti dan Englian saja yang masuk ke lembah ular itu, maka tentu dengan mudah mereka dapat masuk keluar di antara ratusan ular itu, tapi karena membawa Kim Wan Tauto dan Bue E Hyang, maka Loin terpaksa menggunakan serulingnya untuk menakluki kawanan ular itu. Jalan belum berapa lama setelah melewati barisan ular, mereka dicegah oleh beberapa jago silat yang bertubuh kekar. Dan bengis. Mereka menegur Loin dan kawan-kawan yang lancang memasuki lembah yang angker itu. Toako, Enci Hyang, Enci Lian, tiba-tiba kata Loin. Kita tidak bermusuhan dengan orang-orang Coakok. Harap kalian jaga jangan sampai menumpahkan darah. Loin sangat khawatirkan Bue E Hyang sebentar ngamuk meminta banyak korban. Maka dengan peringatannya itu, ia harap Seng Enci yang galak itu dapat mengendalikan dirinya. Adik In, kau jangan khawatir, Bue E Hyang menjawab kontan sebab ia tahu bahwa perkataannya Loin itu ditujukan kepadanya. Loin senang mendengar janjinya Seng Enci. Para paman, kata Loin ketika mendengar teguran mereka. Kami datang kesini bukan hendak mengacau atau bermaksud jelek hanya mau minta pulang Enci Leng Siong yang telah dibawa Lam Hai Moli kesini. Matanya jago-jago pilihan itu mendelik mendengar Loin menyebut Lam Hai Moli sebab itu adalah pantangan untuk orang menyebutkannya. Leng Siong adalah adikku yang menjadi Kim Choa Sian Chu Nyeletuk Eng Lian. Makin beringas orang-orang itu mendengar perkataan Eng Lian, demikian berani menyebut Kim Choa Sian Chu yang menjadi pantangan keras. Orang menyebutnya siapa menyebut Kim Choa Sian Chu mesti mati maka satu di antaranya telah berkata. Aku Hek Hou Maliong memimpin barisan ke satu, tidak mengijankan kalian masuk lebih jauh. Disinilah tempat kuburan kalian. Semuanya ada berapa barisan Bue E Hyang mendahului Loin menanya. Untuk apa kau menanyakan, di tempat ini sudah menjadi kuburan kalian sahutnya. Menuruti hatinya, Bue E Hyang sudah kepingin kasih hajaran saja pada orang yang sombong itu, tapi ia tidak malam Chang mendahului Loin. Menjadi kuburan kami orang sih belum tentu, sahut Loin ketawa nyengir. Cuma untuk apa kita bentrok lebih baik kami masuk untuk kita menghadap Lam Hai Moli. Kau berani menyebut namanya Su Chou Hek Hou Maliong membentak berbareng tangannya menyerang Loin dengan hebat sekali. Entah berapa barisan pula yang harus dilalui, maka Loin tidak mau membuang tempo. Begitu tangan Hek Hou Maliong sampai ke dadanya, ia mengetuk sedikit. Tangan kanannya menyusul menepuk pundak si macan hitam, seketika itu juga tubuhnya Hek Hou Maliong ambruk dengan mata melotot penasaran. Segera kawan-kawannya menerjang. Tapi Loin tidak kasih hati semuanya sudah kena ditotok rubuh. Kiranya barisan ke satu itu tidak kurang dari 15 orang semuanya. Kim Wan Tauto terbelalak matanya nampak Loin demikian tangkas dalam sedikit waktu saja sudah merobohkan jago-jago kelas wahid demikian banyaknya. Loin ajak kawan-kawannya meneruskan perjalanan. Adik In, kenapa tadi kita tidak menanyakan berapa barisan lagi kita bakal lewatkan kepada salah satu korban totokanmu? Tanda tanya kata Boy E. Hyang. Biarlah, di sebelah depan nanti kita tanya, sahut Loin. Berani masuk tandanya kalian bakal mampus tiba-tiba. Loin dan kawan-kawannya mendengar bentakan orang. Berbareng muncul di depan mereka kira-kira 15 orang kuat lagi. Adik In, apa aku boleh turun tangan membantu tanya Kim Wan Tauto? Tak usah, sahut Loin. Biar adikmu yang bekerja. Tau aku, Enci Hyang dan Enci Lian diam-diam menonton saja. Wee Hyang lihat orang-orang yang mencegat mereka kelihatannya lebih menakutkan romannya. Ia khawatir adik kecilnya nanti salah tangan dan dirobohkan, maka ia sudah hendak membuka mulut, tapi Loin yang tahu maksudnya telah menggoyangkan tangannya. Kami tidak hendak mencari Su Chou, hanya datang kemari untuk minta kembali Enci Leng Siong, Loin kata kepada orang-orang yang mencegat mereka. Leng Siong, adikku yang sekarang jadi Kim Choa Sian Chu nyeletuk Eng Lian. Orang-orang itu pada mendelik matanya mendengar disebutnya Kim Choa Sian Chu segera juga menyerang pada Loin yang berdiri paling depan. Tapi jago cilik kita dengan gesitnya telah menghilang, kemudian tau-tau saling susul terdengar keluhan dan semuanya telah ambruk ditotok oleh Loin. Weh yang mendekati salah satu korban dan menanyakan masih ada berapa barisan lagi di depan orang itu tidak mau meladani si Nona hingga Loin mendongkol dan ia menotok jalan darahnya yang membuat orang itu merasa akan sekujur badannya digigiti ribuan semut gatal. Lantaran itu orang itu terampun-ampun dan menerangkan bahwa masih ada tiga barisan sebelumnya mereka sampai di markas besar Ang Hoa Pei. Loin ajak kawan-kawannya maju lebih jauh. Dua barisan berikutnya juga dengan mudah dapat dilewati oleh mereka berkat kepandainya Loin yang istimewa sekarang mereka tinggal menghadapi barisan kelima. Tiba-tiba mereka mendengar suara ngikik ketawa, itulah suaranya orang perempuan. Sebentar lagi muncul satu barisan perempuan dengan dipimpin satu wanita cantik, siapa ternyata adalah lengkoan Giyokli Kamliyang Eng. Loin jadi serba susah harus melayani perempuan. Maka ia melirik pada Bwee Hyang dan Eng Lian si Enci Hyang menjebikan bibirnya, si Enci Lian monyongkan mulutnya, semua ditujukan ke arahnya seperti juga mau mengatakan, Huh sekarang baru mau minta bantuanku, ya lucul agaknya mereka hingga Kim Wan Tauto ketawa ngakak. Akan tetapi dua gadis itu tahu pentingnya urusan, maka mereka lantas menghadapi lengkoan Giyokli dan menyatakan maksud kedatangannya. Lengkoan Giyokli unjuk rumen gusar mendengar Eng Lian menyebutkan namanya Kim Choa Suan Chu. Sebera juga Bwee Hyang dan Eng Lian dikeroyok oleh kira-kira 15 orang barisan perempuan yang dikepalakan oleh lengkoan Giyokli Kam Lian Eng. Dua jago betina kita tidak mengalami kesulitan karena dengan kepandainya yang tidak sembarangan orang dapat menandinginya. Dalam tempo pendek semuanya dapat dirobohkan dengan totokan mereka yang lihai. Loin ketawa terkekeh-kekeh melihat dua gadisnya tidak mengalami kesulitan. Tiba-tiba ia lihat ada sinar berkeredep saling susul menyambar pada Eng Lian dan Bwee Hyang. Cepat Loin kebaskan lengan bajunya hingga sinar tadi menyamping arahnya dan sebera terdengar teriakan saling susul. Kiranya dua orang anak buah dari barisan kelima telah mati seketika kena disambar sinar tadi. Eng Lian memandang pada mereka, tiba-tiba ia berseru, Bu Imin Choa. Bu Imin Choa atau Capular tanpa suara adalah senjata ampuh dari Kim Choa Suan Chu. Loin kaget dan khawatir dua gadisnya mendapat kesulitan karena senjata berbahaya tadi. Maka ia lekas teriaki Bwee Hyang dan Eng Lian supaya mereka berkumpul jadi satu guna memudahkan ia melindungi mereka. Eng Lian dan Bwee Hyang lompat saling susul menghampiri Loin. Berbareng terdengar suara ngikik ketawa, disusul oleh munculnya seorang gadis jelita dengan pakaian tipis menggiurkan, kepalanya memakai kopiah dengan burung-burungan indah yang kalau mengangguk burung-burung itu bergerak seperti mematuk-matuk. Kecantikannya gadis jelita itu mengingatkan kepada Eng Lian sebab gadis itu bukan lain adalah Leng Siong adanya yang sekarang menjadi Kim Choa Suan Chu. Adik Siong berseru Eng Lian dan Bwee Hyang hamcir berbareng. Kim Choa Suan Chu tidak melayani seruan mereka, sebaliknya ia mendengus. Siapa berani mematahkan serangan Siong Chu barusan tegurnya dengan suara empuk berwibawa. Kim Wante Ha Auto tengah bengong mengawasi pada Leng Siong alias Kim Choa Suan Chu. Loin maju ke depan. Enci Leng Siong, aku yang barusan berbuat katanya. Hihihi, anak hitam kata Leng Siong alias Kim Choa Suan Chu. Kau berani usilan dengan senjata Siong Chu, berarti jiwamu sudah dekat mati. Hihihi, anak hitam. Berbareng, entah bagaimana Kim Choa Suan Chu bergerak, tahu-tahu sinar berkerdip tadi telah menyerang Loin. Tapi, si bocah sakti mana dapat dihajar Bu Imin Choa biar bagaimana lihainya juga senjata ampuh dari Kim Choa Suan Chu itu. Menyambar laksana kilat cepatnya, tapi kegesitan Loin lebih hebat lagi seperti asap Loin menghilang dari depan Kim Choa Suan Chu, tahu-tahu ia sudah ada di belakangnya. Adik In, kau tangkap dia. Adik Siong sudah tidak ingat akan dirinya siapa. Maka lekas tangkap dia Eng Lian berteriak-teriak sambil berjingkrakan. Loin ragu-ragu untuk menangkapnya, maka ia menyahut, lekas kalian bantu menangkapnya. Bu E. Hyang dan Eng Lian mengerti keragu-raguan Loin, maka dengan saling susul mereka melompat datang dan sekarang Kim Choa Suan Chu diketung oleh tiga orang. Bagus, kenapa Tauto itu tidak sekalian turun tangan jenge Kim Choa Suan Chu tak kalah melihat dirinya sudah dikurung. Kim Wan Tauto yang sedang berdiri bengong menjadi kaget mendengar perkataan Sian Chu sambil ketawa ia maju dan berkata, Nona Leng Siong, aku mau bawa-bawa juga aku si Tauto tua untuk main-main. Hahaha mari kita main petak. Bagus, semua sudah turun Kim Choa Sian Chu mendengus, tampaknya ia memandang enteng kepada empat lawannya yang siap menangkap dirinya. Eng Lian membisiki Bu E. Hyang dan Kim Wan Tauto supaya waspada jangan sampai kena digegit Kim Choa Sian Chu. Kalau kena digegit pasti akan berbalik pikirannya dan menjadi orangnya Kim Choa Sian Chu. Mereka mengiakan. Ketika Eng Lian mendekat Tilo In hendak membisiki apa yang ia barusan katakan kepada dua kawannya, mendadak ia merandek dan ingat dirinya tempoh hari telah tersadar dari ingatannya karena menggigit daging si bocah hitam. Ia lalu berkata, Adik In, ingat yang tempoh hari aku telah menggigit kau hingga ingatanku kembali normal? Nah, sekarang juga kau harus kasihkan dagingmu digigit Adik Siong supaya pikirannya yang sehat pulih kembali. Ah, aku tidak mau sakit tempoh hari juga Enci gigit, dua hari rasanya masih belum hilang sakitnya, sahut Lo In ketawa menggoda. Adik In, kenapa kau jadi pengecut begini? Eng Lian kata lagi cemberut. Habis, kalau digigit nanti dagingku sempuak siapa bisa ganti menggoda Lo In. Eng Lian nyekik ketawa. Adik In, kenapa kau pelitamat sih? Kenapa si derma dagingmu sedikit untuk menolong Adik Siong Eng Lian deliki matanya pada si bocah? Baiklah, sahut si bocah nakal. Eh, bagaimana caranya supaya dia menggigit? Kau pegang teteknya, tanggung dah menggigit, kata Eng Lian bersenyum. Lo In melengat. Mana boleh begitu, dia bukannya Enci lianku, sahut Lo In. Eng Lian merah mukanya. Anak tolol. Dalam keadaan genting begini masih mau bergurau. Lekas kerjakan apa yang Enci mu kata-kata Eng Lian bengis. Lo In ketawa nyengir, sementara Kim Choa Siong Chu sudah ketawa melengking menusuk telinga. Untunglah Lo In dan kawan-kawannya mempunyai luakang yang cukup untuk menahan serangan luakang yang disalurkan pada ketawanya yang melengking. Siong Chu, kau boleh ketawa sampai malam hari. Aku si bocah hitam tidak takut menggoda Lo In dengan lucu sekali hingga Bwe E Hyang dan Eng Lian ketawa ngikik. Sebaliknya Kim Choa Siong Chu mendelik ke arahnya Lo In. Anak hitam, kau berani kurang ajar di depan Siong Chu. Bentaknya nyaring. Kurang ajar sih tidak berani, cuma lihat saja nanti, sahut Lo In ngeledek. Lihat serangan bentak Kim Choa Siong Chu, berbareng badannya berputar sebentar lalu berkelebat, menyerang ke empat curusan. Kim Wan Tauto yang jadi korban, ia kena ditotok oleh Kim Choa Siong Chu, sedang Lo In, Bwe E Hyang dan Eng Lian sudah dapat meluputkan diri dari serangan Kim Choa Siong Chu yang seperti kilat. Hihihi masih dapat meloloskan diri Kim Choa Siong Chu. Ketawa kepada Lo In dan dua kawannya yang berdiri sambil bersenyum ke arah si Dewi Ular Emas. Hihihi Lo In ngeledek. Siong Chu kurang keras menyerangnya, makanya kami bisa lolos. Apa ada lagi serangan Siong Chu? Bocah hitam bentak Kim Choa Siong Chu. Kau berani buka mulut besar? Seiring dengan perkataannya, Kim Choa Siong Chu menyerang Lo In dengan sangat gemas. Kembali Lo In bikin Kim Choa Siong Chu kebingungan karena ia menghilang dari depannya. Siong Chu, aku ada di sini menggoda Lo In ketika Kim Choa Siong Chu celingukan. Adik In, kau masih sempat menggodai? Lekas tangkap dia kata Eng Lian Seraya banting-banting kaki jengkel karena adik In titiknya main-main saja. Tangkap jenge Kim Choa Siong Chu. Sudah bagus bocah hitam ini masih dapat menyelamatkan diri dari serangan Siong Chu. Nah, lihat ini, eh, eh bocah kau. Berani, ku, rang, ajar. Tanda petik. Kim Choa Siong Chu kata-katanya gugup ketika tiba-tiba ia rasakan angin dingin berkesur di sampingnya dan tahu-tahu ia sudah kena dirangkul oleh Lo In sambil ketawa. Hahaha, rupanya Lo In tidak mau membuat temciliannya jengkel lebih lama, maka ketika ia ditegur lantas menggunakan kepandainya yang sakti membuat Kim Choa Siong Chu tak berdaya dalam pelukannya. Kim Choa Siong Chu berontak-rontak keras dari rangkulannya Lo In. Adik In, pegang, lekas pegang, ah, kau kenapa ragu-ragu? Tanda tanya berteriak Eng Lian ketika si bocah kelihatan ragu-ragu hendak merabat teteknya Kim Choa Siong Chu. Dweeh yang bingung mendengar Eng Lian berteriak pegang, apanya yang dipegang tanyanya dalam hati kecilnya. Sementara itu, matanya terus mengawasi Lo In yang sedang menahan Kim Choa Siong Chu yang berontak-rontak dari rangkulannya. Siong Chu, maaf, kata Lo In, menyusul Kim Choa Siong Chu rasakan buah dadanya di remasi bocah hingga ia gelabakan kaget dan kontan ia menggigit Lo In hingga kembali lengannya Lo In mesti jadi korban gigitan Kim Choa Siong Chu. Lo In rasakan sakit bekas gigitan Siong Chu sebab giginya tembus dan mulutnya Siong Chu berlepotan darah. Nah, bocah hitam, rasakan gigitan Siong. Kim Choa Siong Chu. Ketawa bangga sudah menggigit Lo In justru ia membuka suara, darah Lo In yang kena ketelan telah membuat kepalanya pusing dan ia lantas terkulai hendak roboh, kalau tidak keburu Lo In menyangga. Enci Hyang, Lian, lekas kemari teriak Lo In ketika melihat Kim Choa Siong Chu sudah pingsan dalam rangkulannya. Sebentar lagi Eng Lian dan Dweeh yang sudah membantu Lo In. Mereka angkut Siong Chu ke pinggiran dan direbahkan. Kim Wan Tauto sementara itu sudah ditolong Lo In. Mereka sedang merubung-rubung Leng Siong alias Kim Choa Siong Chu, tiba-tiba dibikin kaget oleh suara ketawa seram. Kapan mereka berpaling? Kiranya yang ketawa itu adalah seorang tua, tangannya memegang tongkat. Lo In kenali orang tua itu adalah si Nenek Kembang Merah atau Ang Hoa Lobo, lekas ia bangun melompat dan berdiri di depannya si Nenek. Nenek tua, kau masih mengenal aku tidak? Kau masih hutang satu gebukan padaku. Hahaha. Berkata Lo In. Hehehe Ang Hoa Lobo umpatkan rasa kagetnya ketemu dengan Lo In. Masa aku tidak kenali kau si Budak Sinting? Hektometer sekarang ketemu dengan nenekmu, kau tidak bisa lari lagi sudah kaset untuk kau menyelamatkan diri. Lo In menjadi heran mendengar perkataan Ang Hoa Lobo. Pikirnya, apa mungkin Nenek di depannya ini bisa mengalahkan dirinya yang belum menemukan tandingan? Lo In ketawa berkakakan. Nenek tua, aku tidak akan menuntut balas. Husnah untuk wajahku yang kau bikin hitam, aku dapat mengampuni dirimu. Lekas keluarkan jangan tunggu aku, si Bocah marah. Ang Hoa Lobo ketawa terkekeh-kekeh, kau mau obat pemuhu. Terputus kata-katanya karena dengan tiba-tiba Lo In sudah bergerak seperti kilat dan menotok Lo Aji Hiat, jalan darah di bahu kanan, si Nenek hingga si Nenek ambruk tanpa dapat menggunakan tongkatnya yang berat lagi. Totokan Lo In hanya melumpuhkan, tidak sampai mengenai urat bisunya hingga Ang Hoa Lobo masih dapat membuka mulutnya memaki Lo In seneknya saja. Tiba-tiba pada saat itu melesat sinar emas ke angkasa. Lam Hai Kiam Sian seru Eng Lian ketakutan. Hampir ia menubruk Lo In untuk minta perlindungan. Dalam seingat hidupnya hanya sinar kekuningan seperti benang melintang di angkasa sebentaran ialah Lam Hai Kiam Sian, benang emas dari Lam Hai, yang menjadi pertanda dari sucauhnya, yang membuat Eng Lian ketakutan. En Cilian, kau jangan takut. Ada aku di sini menghibur Lo In tak kala melihat si darah cilik ketakutan setengah mati, mukanya pucat pasti seperti tidak ada darahnya. Bagus perbuatanmu, bocah hitam terdengar bentakan tiba-tiba, tapi suaranya halus. Lo In terkejut. Ia kaget bukannya takut, kaget lantaran heran pendengarannya yang tajam tidak tarahnya sampai tidak tahu kedatangannya orang yang tiba-tiba berdiri tidak jauh daripadanya orang itu ternyata satu wanita cantik, usianya paling-paling juga baru 26 tahun. Namun wajahnya welas asih, tapi alisnya yang lemtik menjungkat menandakan ia keras hati. Kedua telinganya memakai anting-anting emas agak besar, tapi justru ini menambahkan kecantikannya sanggulnya yang disusun rapi ada tertancap sekuntum bunga mawar merah, pada pipinya yang kanan ada terdapat sujin yang membuat kapan ia bersenyum menawan hati siapa yang melihatnya. Sungguh cantik pikir lon dalam hati kecilnya. Ia barusan kaget dalam kedatangan wanita cantik dengan tiada sepengatauannya, sekarang ia lebih kaget lagi ketika mendengar Englian berseru tertahan. Itulah Su Chou. Tanda petik. Dengan badan bergemetaran Englian menghampiri dan berlutut di depan wanita cantik itu yang bukan lain memang. Adalam Hai Moli yang namanya menggetarkan rimba persilatan pada masa itu. Su Chou? Hanya satu perkataan Su Chou saja Englian. Dapat keluarkan dengan suara gemetar, kemudian ia memeluk kakinya Lam Hai Moli disusul oleh suara tangisnya yang sesenggukan. Weeh yang tampak berdiri seperti terpaku dengan hati berdebaran, sedang Kim Wan Tauto menundukan kepalanya dengan tarikan napas perlahan sementara Loin berdiri, terbengong-bengong menyaksikan kejadian itu. Ia mengira tadinya Lam Hai Moli Romannya jelek menakuti, suaranya parau menyeramkan, matanya melotot menakutkan dan lidahnya keluar. Tapi kenyataannya hantu wanita dari Laut Kidul itu demikian cantik dan welas asih wajahnya, suaranya pun halus seperti satu syo chia. Apa aku harus bertempur dengannya? Ia menanya pada dirinya sendiri bagaimana juga, ia tidak keralah kalau penciliannya dihukum oleh Lam Hai Moli. Bocah hitam bentak Lam Hai Moli halus. Kau datang mengacau di sini, berarti kau telah menghinaku. Tanda petik. Aku anak kecil, mana berani kurang ajar pada Su Chou? Sahut Loin yang meniru Eng Lian memanggil Su Chou kepada Lam Hai Moli hingga hantu wanita itu mesem. Kau berani menerjang Choua kok tandanya kepandaianmu susah diukur. Lima penjagaan kuat, kau sudah bisa tembusi. Berarti kau menantang kepada tuan rumahnya. Aku anak kecil bisa apa, hanya datang kemari untuk mintaan Cileng Xiong kembali setelah itu kami akan pulang lagi. Hektometer bagus ya jawabanmu mari maju, aku mau lihat sampai di mana kepandaianmu yang sudah berani mengacau Choua kok. Mana berani aku anak kecil melawan Su Chou, jawab Loin seraya menundukkan kepala. Entah bagaimana ia tidak berani memandang parasnya Lam Hai Moli yang cantik menarik. Perasaan segan beradu pandangan dengan wanita cantik dari Lam Hai itu membuat Loin hanya bisa menunduk saja. Su Chou, oh, jangan. Seru Eng Lian tak kala melihat. Lam Hai Moli tiba-tiba menyerang Loin yang sedang menundukkan kepala. Angin pukulan Lam Hai Moli bukan kepalang dasyatnya sebab Loin sampai terpental 4 meter dan terhuyung-huyung kehilangan imbangan. Loin jadi mendongkol nampak kekejaman Lam Hai Moli. Ia perbaiki posisinya, sekarang ia berani memandang si cantik setelah tertawa berkah-kakan. Ia berkata, aku masih hargakan K sebagai Su Chounya Enci Lian, makanya aku merendah. Tapi kau tidak tahu diri. Berani kau bentur Hek Bin Sintong. Hahaha, Lam Hai Moli. Tanda petik. Loin macet perkataannya karena angin keras dari telapak tangan Lam Hai Moli telah menyerang dirinya hingga ia terpelanting jungkir balik ke belakang. Lam Hai Moli terbelalak matanya melihat Loin masih bisa berdiri tegak, tidak apa-apa menerima serangannya yang dilakukan dengan dasyat sekali. Lam Hai Moli, cukup aku yang muda mengalah dua kali atas pukulanmu kata Loin berbareng tubuhnya berkelebat menyambar pinggangnya si cantik yang langsing ceking. Loin sudah menduga dengan sambaran kilat demikian, Lam Hai Moli bakal gugup dan tidak berdaya. Ia merencanakan untuk membuat malu Lam Hai Moli. Tapi si bocah sakti kali ini salah perhitungan sebab Lam Hai Moli bukannya dapat dicekuk olehnya, malah ia telah menangkap angin sebab Lam Hai Moli dengan sedikit gerakan samlil menjejakan kakinya sudah dapat menjauhkan diri dari si bocah. Loin jadi berdiri terkesima sebab baru pertama kali ini ia menemukan tandingan alot. Hihihi, bocah hitam, boleh juga kepandai anmu Lam Hai Moli ngeledek Loin. Jago cilik kita tidak melayani perkataan tersebut, sebaliknya kembali ia menyerang dengan ilmu entengi tubuhnya yang sangat ia andalkan. Loin tidak mau menyerang dengan pukulannya yang ampuh sebab masih menyayangkan si cantik nanti tidak tahan menerimanya. Ia hanya mau melayani Lam Hai Moli dengan ginkangnya yang sangat hebat. Ia mau tundukan lawan dengan kepandai an ilmu entengi tubuh dan totokan. Lantaran itu, maka pertarungan si cantik dari Lam Hai dan Jago cilik kita menjadi ramai. Lam Hai Moli juga melayani si bocah dengan ginkangnya, tapi sekali-kali diseling dengan angin pukulan telapak tangannya yang menderu-deru menandakan tingginya lewekan Lam Hai Moli. Tapi Loin tidak takut, ia merangsek terus, ia tidak memberi kesempatan untuk lawannya melancarkan serangannya yang berbahaya. Demikain seru mereka bertempur, hingga kelihatannya menjadi satu orang tidak bisa berdakan mana Loin dan yang mana Lam Hai Moli. Kim Wan Tauto galeng-galeng kepala, Bui Eh yang membisu seribu bahasa, sedang Eng Lian mengikuti pertandingan itu dengan bercucuran air mata. Eng Lian sangat mencintai adik Innya, disamping itu ia juga menyayangi Lam Hai Moli yang menjadi sucohnya. Ketika ia masih tinggal di Choa Kok sebagai Kim Choa Sian Chu, Seng Su Chou sangat baik terhadap dirinya. Ia dididik sampai mempunyai kepandayan tinggi, selain itu ia merasakan cintanya Lam Hai Moli seperti juga terhadap anaknya sendiri. Loin dan dia merasa heran, si cantik demikian kosin. Belum pernah ia menemui tandingan seperti Lam Hai Moli yang ia hadapi sekarang. Kegesitan yang tidak ada taranya dari Loin seakan-akan punah dengan begitu saja oleh ginkangnya Lam Hai Moli. Begitu seru mereka berkelebetan bertempur, hingga membuat kabur pemandangan yang menonton. Tiba-tiba Mace Buwe Eh yang, Eng Lian dan Kim Wan Tauto terbelalak. Kenapa? Karena pertarungan yang demikian seru sekonyong-konyong saja terhenti. Tampak lengan si cantik yang putih mulus melekat dengan tangan Loin. Si bocah sakti yang merasa kewalahan melayani dengan ginkangnya yang luar biasa, ingin mencoba-coba mengadul Wekang. Itulah pada saat Lam Hai Moli melancarkan pukulannya yang mematikan, Loin dengan berani menangkis dan bikin lengan si cantik nempel pada lengannya. Aha, sudah kalah mengadul Ginkang, sekarang berubah mau mengadul Wekang, Lam Hai Moli mengejek tapi parasnya bersenyum-senyum manis. Mana berani aku anak kecil melawan Su Chou? Jawab Loin ketawa nyengir. Lam Hai Moli merasa lucu melihat lawan yang jenaka ini. Entah anak siapa dia, demikian hebat kepandainya selama ia ingat, ia hanya bertempur seru dengan seorang pria yang kemudian menjadi kawan hidupnya. Entahlah pria itu sekarang ada di mana. Anak hitam ini kepandainya lebih tinggi dari pria yang ia pernah bertempur dulu. Hanya caranya menggunakan Ginkangnya hampir tidak ada bedanya dengan lawannya dahulu. Dalam pada itu tidak sempat untuk memikirkannya karena si bocah sudah mulai mengerahkan luwekangnya. Loin tidak ingin bikin celaka Su Chou-nya Eng Lian sebab kalau kejadian demikian, bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan dihadapan Eng Lian yang kelihatannya mencintai Su Chou-nya. Lantaran itu ia hanya mengerahkan luwekangnya tujuh bagian saja. Ternyata tidak meleset dugaannya si bocah wajah hitam sebab tenaga dalamnya yang dikerahkan hanya tujuh bagian sudah lebih dari cukup untuk membuat Lam Hai Moli keluar keringat. Lam Hai Moli yang memandang enteng pada si anak hitam, sekarang mulai berubah pandangannya ketika merasakan tekanan tenaga dalamnya. Si bocah sangat hebat sampai ia rasakan gemetar badannya menahan tekanan tenaga dalam, luwekang, loin. Sebagai jago wanita yang belum pernah menemukan tandingan, Lam Hai Moli tidak rela menyerah pada si bocah. Maka juga, ia telah empos tenaganya untuk melawan tekanan loin, namun apa mau dikata, luwekangnya kalah oleh si bocah hitam. Kuatir dirinya bisa-bisa menjadi pecundang si bocah, maka dengan menggunakan tenaga maksimum ia menjejakan kakinya dan lompat mundur hingga ia terbebas dari lengan loin yang menempel dengan lengannya seperti sudah menjadi satu saja. Loin terbelalak matanya. Kenapa? Memang ia sangat heran sebab Lam Hai Moli dapat membebaskan dirinya dari tekanan luwekangnya yang mahasakti. Tidak sembarang orang dapat melakukannya, maka juga loin jadi terbelalak heran. Kalau jago-jago kelas wahid lainnya, ditempel demikian oleh loin, jangan lagi menggunakan tujuh bagian tenaganya, cuma dengan lima bagian saja loin kerahkan luwekangnya, pasti seng lawan akan jatuh lemas tanpa ampun. Lam Hai Moli menyeka keringat dengan baju lengannya. Hatinya ragu-ragu untuk bertempur dengan si bocah. Tadi saja, kalau si bocah memang mau berlaku kejam, ia sudah kehabisan tenaga kalau loin menambahkan tenaganya menjadi delapan bagian. Mungkin saja dirinya jatuh lemas, tapi juga bisa mendapat luka parah di dalam, kalau tidak sampai binasa. Melihat loin berdiri bengong memandangnya, tiba-tiba timbul ingatan bahwa dia mempunyai satu benda yang dapat mengalahkan si bocah seketika timbul harapannya. Hatinya menjadi besar lagi. Ia ketawa manis pada si bocah dan berkata, Anak hitam, siapa sebenarnya kau siapa ayah ibumu? Melengak loin ditanya siapa ayah ibunya titik. Ia memandang tajam pada Lam Hai Moli sebelum ia menyahut si cantik dari Lam Hai. Senyum-senyum saja balas menata ploin yang memandang ke arahnya. Tiba-tiba Lam Hai Moli hatinya berdebaran, melihat di balik wajah yang hitam itu menyorot sinar matu yang bercahaya, sinar matu yang pernah menembusi jantungnya. Sementara itu loin sudah menyaut. Aku loin. Aku sendiri tidak tahu aku anak siapa sebab belum pernah aku ketemu ayah dan ibuku. Sebaiknya kau jangan menyebut-nyebut soal ayah ibuku, sebab itu hanya membuat aku jadi sedih dan tidak bisa bertempur dengan baik. Sudah, marilah kita mulai lagi ia menantang. Tergetar hati Lam Hai Moli mendengar perkataan loin. Anak. Lam Hai Moli berkata dengan suara halus. Jadi, kau sudah yatim piat tuh oh, kasihan kau sudah kehilangan ibu dan ayah. Tanda petik. Lam Hai Moli bentak loin pasar. Kau jangan menggunakan tipu untuk melemahkan semangatku. Hahaha, dengan lagi-lagi menyebut soal ayah ibuku, kau mau bikin aku jadi pecundang? Tidak mungkin, tidak mungkin aku kena tipumu. Tanda petik. Loin tutup perkataannya dengan tertawa terbahak-bahak. Lam Hai Moli tercengang ia omong dengan wajar, tapi dianggap oleh loin ia mau cari keuntungan di waktu si bocah sedang sedih. Dari kasehan, hatinya si cantik menjadi panas. Pikirnya, anak bau ini kalau tidak dikasih hajaran, memang belum tahu tentang tingginya langit. Anak kurang ajar Lam Hai Moli balas membentak. Berani kau kurang ajar pada orang tua? Hektometer kau kira aku. Takut lantaran lewakangmu dapat mengalahkan lewakangku? Masih belum tentu lihat serangan ini. Tunggu dahulu kata loin seraya lompat berkelit ke samping dari serangan si cantik. Apa yang harus ditunggu? Bocah boceng bentak Lam Hai Moli gemas. Boceng artinya tidak punya terima kasih. Barusan Lam Hai Moli sudah unjuk rasa simpatinya dan mengajak loin bercakap halus lantaran mendengar si bocah sudah yatim piatu. Namun loin menyambut lain si bocah mengira Lam Hai Moli mau menggunakan kesempatan ia sedang bersedih, mengalahkan dirinya. Ini sebabnya dikatakan boceng oleh si cantik. Tadi kita berkelahi dengan tangan kosong sekarang kau menggunakan kebutan sebagai senjata mengalahkan aku si bocah. Apa itu pantas kata loin ketawa nyengir? Anak kurang ajar, berani kau ngeledek orang tua? Lekas cabut pedangmu, aku juga tidak takut Lam Hai Moli makin panas hatinya. Aku anak kecil mana bisa main pedang, sahut loin mengodai si cantik. Biarlah aku lawan dengan tangan kosong saja. Mari maju tandangnya. Sementara Lam Hai Moli makin gemas pada si bocah. Adalah gue yang mulai bersenyum, di mana wajahnya tadi sangat tegang, Kim Wan Tauto tidak lagi pucat mukanya sedap. Neng Lian sudah mulai berhenti menangis. Rupanya mereka nampak ada sinar terang atau sinar pengharapan bahwa adik ini bakal menang melawan Lam Hai Moli yang sangat kosan itu. Mereka percaya loin tidak akan berlaku kejam terhadap Lam Hai Moli dan tidak akan membuat malu si cantik dari Lam Hai itu manakala kartu kemenangan sudah dipegang olehnya. Adik In, hati-hati. Seru Wee Hyang dan Kim Wan Tauto. Hampir berbareng. Adik In, kau jangan membuat sucau dapat kesulitan. Tanda petik. Neng Lian berseru. Hihihi tertawa Lam Hai Moli, suaranya empuk. Memikat, tapi romannya kelihatan sangat keren justru. Romannya berubah keren, kecantikannya mempesonakan yang lihat. Apa kalian kira bocah hitam ini sudah tentu dapat menjatuhkan aku hantu wanita dari Lam Hai? Jangan kalian mimpi dahulu. Hihihi. Lam Hai Moli berkata sambil matanya menatap pada Kim Wan Tauto dan lain-lainnya. Berdiri rasa bulu tengkuknya mereka tatkala mati mereka kebentrok dengan sorot metu yang berwibawa dari Lam Hai Moli. Untuk menjatuhkan wanita cantik dari Lam Hai tidak usah mengimpi dahulu, menyelalain si bocah sudah mulai dengan watak nakalnya menggodai orang. Lam Hai Moli mendelik pada si bocah, yang tengah ketawanya ngirnya yang khas. Bocah hitam, lihat ibumu nanti akan kasih hajaran bentak si cantik gemas. Masih perawan kok mau jadi ibu si bocah hitam menggodai loen. Lam Hai Moli kembali mendelik loen. Tapi diam-diam hatinya merasa geliakan perkataan si bocah yang mengirik urat ketawa. Bocah, kau berani kurang ajar pada ibumu bentaknya sambil menahan ketawa. Ya, ibu ya ibu sudah jangan keras-keras menghajarnya ujar loen sambil pasang kuda-kuda, sangat lucu gayanya. Ger meledak suara ketawa Boi E Hyang dan kawan-kawan, tak tahan nampak adik ini beraksi yang bukan-bukan, seakan-akan memandang enteng sekali lawannya. Mendengar suara ketawa yang ramai, wajahnya Lam Hai Moli jadi berubah serius. Ia kerutkan alisnya yang lentik bagus, hatinya merasa telah dihinakan oleh si bocah di depannya ini pikirnya, kalau tidak ia bikin si bocah terjungkal, benar-benar namanya akan roboh di coakok oleh seorang bocah yang belum lepas tetek ibunya. Tanpa banyak cakap lagi, ia sudah menyerang loen dengan jurus hui hang sautah atau angin berputar. Menyapu menara ini adalah salah satu gerakan dari Lam Hai Chiang Hoat yang sangat tampuh. Mula-mula tangan berkelebat laksana kilat cepatnya, tahu-tahu mencengkeram pinggang, dengan menggunakan lewekang yang tinggi, lawan dibuat berputar tubuhnya macam gasing yang terlepas dari talinya. Jurus yang digunakan Lam Hai Moli ini loen tahu akibatnya yang hebat, ketika tempo hari ia melihat Toat Beng Mo Siau dipermainkan englian yang masih menjadi Kim Choa Shuan Chu. Bagaimana Toat Beng Mo Siau telah berputar badannya seperti gasing dan roboh terkulai tidak bangun lagi lantaran matanya berkunang-kunang pusing. Untuk meluputkan diri, loen geser kakinya setindak ke belakang, menyusul badannya berputar cepat dan tahu-tahu balas menyerang lawan dengan jurus yang sama hingga Lam Hai Moli menjadi kaget. Untung ia tidak gugup. Kalau tidak saking cepatnya loen menyerang pinggangnya yang ceking, pasti kecengkeram dan badannya bisa berputar seperti gasing jadi ini namanya senjata makan tuan. Bocah, kau berani kurang ajar pada ibumu bentak Lam Hai Moli setelah meluputkan diri dari serangan loen. Menyusul ia melancarkan serangan dengan tipu yang dinamai Gin Leong Pabwe atau Naga Perak menyabet ekornya. Badannya membalik, menyusul telapak tangannya menghembuskan angin kencang memukul loen serangan ini meminta tenaga dalam delapan bagian untuk menjatuhkan lawan. Lam Hai Moli sudah kegirangan, nampak loen dalam posisi yang tidak bisa menyingkir dari angin pukulannya yang maha dasyat. Namun ia kaget, tak kala ia melihat tiba-tiba loen membalik tubuh dan melancarkan serangan yang seperti dilakukan tadi. Hanya bedanya loen cuma menggunakan lima bagian tenaga dalamnya, akan tetapi tekanan angin pukulannya tidak di bawah tenaga loekang Lam Hai Moli yang menggunakan delapan bagian tenaganya. Repot juga si cantik dari Lam Hai diserang oleh ilmu pukulannya sendiri, sampai ia mandik ringat. Tidak bisa, bocah ini harus dibunuh tiba-tiba pikiran jelek muncul dalam hatinya. Napsu membunuh itu didorong oleh wataknya yang selalu mau unggul. Sampai sebegitu jauh ia belum pernah menemui tandingan. Apa mau sekarang ia ketemu loen, seorang bocah yang tidak terkenal dalam anggapannya. Ia tidak tahu namanya Hek Bin Sintong sudah termasyur kemana-mana. Lantaran ia selalu berdiam diri di coak kok, Lam Hai Moli tidak dengar kalau dalam rimba persilatan pada saat itu sudah muncul bocah sakti muka hitam yang kepandainya menggemparkan. Apalagi setelah loen keluar dari gua maut, namanya makin melambung saja. Rimba persilatan makin gempar oleh sepak. Terjangnya si bocah sakti karena sudah merobohkan banyak orang kuat dari rimba persilatan dengan mudahnya. Lam Hai Moli timbul pikiran ingin membunuh si bocah disebabkan ia tidak rela dirinya kena direbohkan dan akan menjadi buah bibir rimba persilatan. Tanpa membunuh loen, pikirnya, tak dapat ia mempertahankan namanya yang harum. Loen terlalu kuat untuk dilawan dengan berterang. Demikian, ketika loen melancarkan serangan perlahan, tiba-tiba saja tubuhnya si cantik melayang terbang kena tersapu angin pukulan loen. Bukan main kagetnya si bocah ketika mendengar teriakannya Lam Hai Moli. Oh, mati aku bocah, kau kejam. Tanda petik. Sekali lompas saja loen sudah ada di sampingnya si cantik yang terkapar di tanah. Loen cepat jongkok dan membanguni Lam Hai Moli. Maksudnya hendak dikasih duduk dan akan diuruti jalan darahnya supaya si cantik sadar lagi dari pingsannya. Justru ia sedang berkutat, tiba-tiba Lam Hai Moli mengeraskan setangannya yang menghembuskan bau harum menusuk hidung loen yang tidak berjaga-jaga. Seketika itu loen terkejut, menahan napasnya sudah tidak keburu sebab ia sudah menyedot masuk hawa wangi tadi tanpa disadari. Dari seketika itu juga ia terkulai dan roboh di sampingnya Lam Hai Moli yang seketika itu sudah lantas bangun nampak musuhnya sudah roboh. Hahaha Lam Hai Moli tertawa tidak enak. Kau rasakan lihainya ibumu jengek si cantik gemas. Kau kira kau dapat mengalahkan Lam Hai Moli? Hektometer jangan mengimpi. Bocah, kau jangan sesalkan ibumu berlaku kejam. Tanda petik. Berbareng kebutannya, senjata yang sudah banyak makan korban jiwa tampak diangkat tinggi dan tinggal dihantamkan saja pada kepala loen. Seketika itu juga jiwanya si bocah muka hitam tak dapat tertolong lagi. Eng Lian sudah pejamkan matanya dengan air matu berlinang-linga nampak adik innya terancam kematian. Untuk pergi ke sana menghalangi niatnya Seng Su Chow sudah tidak mungkin, karena jaraknya terlalu jauh dan kakinya pun sangat lemas. Badannya menggigil seperti yang meriang, entah bagaimana pikirannya si gadis pada saat itu. Kim Wan Tauto tidak bergerak dari berdirinya, matanya hanya memandang ke arah Lam Hai Moli dan Lo En. Untuk menolong adik innya tak mungkin karena kepandainya kalah jauh dengan si hantu wanita dari Lam Hai. Entah bagaimana pikirannya saat itu sebab air matanya bercucuran di sepanjang pipinya. Weeh yang sudah terbang semangatnya nampak adik innya terancam kematian. Ia ingin lompat dan menolong adik kecilnya, akan tetapi kakinya seperti lumpuh, tak dapat digeraki. Cemas bukan main hatinya, saking putus asa, ia juga jadi menangis. Keadaan sunyi senyap seperti lembah pun saat itu turut bersedih. Pada saat itulah tiba-tiba, adik in, kau tega melenyapkan darah daging sendiri? Terdengar suara melengking menyusup ke dalam telinga tegas sekali. Pada saat itulah justru kebutan Lam Hai Moli tengah menurun untuk menghajar batok kepalanya Lo En yang tidak berkutik. Suara tadi benar-benar besar pengaruhnya sebab kebutan si hantu wanita dari Lam Hai yang tengah menurun mengarah batok kepala Lo En, tiba-tiba saja terlepas dari tangannya dan Lam Hai Moli jatuh duduk seperti hilang ingatannya. Dia, dia, dia. Si hantu wanita dari Lam Hai. Menggumam. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan dia, tidak seorang pun yang tahu. Eng Lian, Bu E Hyang dan Kim Wan Tauto dapat dengar suara taruh mereka seperti mengenali suara itu, tapi di mana mereka mendengarnya dan siapa orangnya. Mereka ragu-ragu tapi wajahnya mereka sekarang berubah tenang seperti timbul harapan pasti bahwa adik innya akan tertolong dengan datangnya si orang asing. Meskipun demikian, mereka kebingungan mendengar Lam Hai Moli menggumam dia, dia. Yang tidak. Ketauan ujung pangkalnya. Sementara itu Lo En sudah melejit bangun obat bius dari setangan harumnya Lam Hai Moli hanya sebentaran saja mempengaruhi ingatannya. Kini ia sudah melejit bangun, sambil bertolak pinggang ia tertawa di depan Lam Hai Moli. Mana bisa setangan harummu bikin tuan kecilmu tidur lama? Hahaha. Lo En menggodai Lam Hai Moli yang saat itu masih duduk dengan pikiran melawang, sedang matanya menatap wajah Lo En dengan tajam sekali. Mulutnya menyungging senyuman girang, entah apa yang dipikirkan si hantu wanita dari Lam Hai itu. Lam Hai Moli, mari, mari kita bertempur lagi barang seribu jurus. Aku, anak In, kau jangan kurang ajar pada ibumu sendiri. Tanda petik. Terdengar suara di belakangnya hingga suaranya terputus, sedang orangnya lompat berbalik seperti kena terpagut tular berbisa. Lo En sekarang berhadapan dengan seorang yang berkerudung merah. Ia memandang heran dan hampir tidak percaya dengan pendengarannya tadi. Anak In, kau tidak lantas berlutut di depan ibumu mau tunggu kapan lagi kata si kerudung merah dengan suara yang berwibawa. Lo En kenali betul suara itu, suara dari orang yang ia pikir siang dan malam. Hatinya bimbang, seketika Lo En menggigil. Perlahan ia menghampiri Lam Hai Moli. Di depannya ia bukan berlutut, namun ia menubruk dan merangkul sambil berseru. Ibu. Tanda petik. Lam Hai Moli memeluk Lo En dengan metu berkaca-kaca. Engkogie, kau jangan bikin aku kecewa. Lam Hai Moli berkata pada si kerudung merah dengan suara halus tapi agak parau. Si kerudung merah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Lam Hai Moli. Terdengar ia ketawa berkakakan hingga memecahkan kesunyian lembah itu. Itulah si kerudung merah. Wee yang membatin. Itulah kwee cugie tai hiap. Kim Wan Tauto. Menggumam. Oh, dia tan siang seng. Berseru Eng Lian. Air muka tiga orang itu tampak berseri-seri, sambil metu memandang ke arah Lo En yang berada dalam pelukan Lam Hai Moli. Setelah ketawa puas, si kerudung merah berkata pada Lam Hai Moli. Adik Aing, kau periksa belakang telinganya yang kiri tanda yang akan meyakinkan kau. Perlahan-lahan Lam Hai Moli merabah belakang kupinya Lo En yang kiri, ia dapatkan daging lebih menyendil seperti kacang kedeli. Tiba-tiba hatinya Lam Hai Moli tergetar dan kali ini ia tidak sangsi lagi, ia memeluk Lo En yang masih menyesapkan kepalanya di pangkuannya ibu dan anak saling peluk dengan rasa rindu. Anak kau tentu banyak menderita, berkata Lam Hai Moli seraya mengelus-elus kepala Lo En dengan penuh kesayangan. Sementara itu si kerudung merah sudah meloloskan kerudungnya. Kwe Cugie berseru Kim Wan Tauto dengan gembira. Tan Sian Seng berseru Eng Lian, ia berjengkrak kegirangan. Kwe Cugie yang di lain pihak hanya bersenyum-senyum saja sebab ia hanya kenal si kerudung merah, tidak kenal siapa itu Kwe Cugie dan siapa itu Tan Sian Seng. Sementara Lo En perlahan-lahan melepaskan pelukan ibunya dan berbalik memandang pada si kerudung merah yang sekarang sudah membuka kerudungnya. Liok Sins He, seru Lo En sambil menubruk si kerudung. Merah yang bukan lain adalah Liok Sins He alias Kwe Cugie dan Tan Sian Seng. Lo En kelihatannya sangat manja di depan Kwe Cugie. Liok Sins He sambil mengelus-elus kepalanya si bocah, Kwe Cugie berkata, Anak In, kau banyak menderita tentu setelah berpisahan dengan aku, bukan? Terima kasih Sins He, berkat didikan Sins He, anak tidak mendapat kesulitan apa-apa, sahutlah In dengan kegirangan yang meluap-luap. Anak itu adalah ayahmu. Kenapa kau panggil Liok Sins He? Tanda tanya Tegur Lam Hai Moli dengan suara empuk sayang hingga si bocah heran dan menatap wajahnya Liok Sins He yang tenang-tenang saja ketawa ke arahnya. Apa benar Liok Sins He adalah ayahku tanyanya ragu-ragu? Bukan Liok Sins He. Dia adalah Kwe Cugie Tai Hiapayahmu, anak. Ujar Lam Hai Moli dengan berlinang-linang. Air matuh kegirangan. Lo In memandang ibunya lalu memandang Liok Sins He, kemudian menjatuhkan diri dan merangkul kakinya Kwe Cugie sambil berkata, Ayah maafkan anakmu tidak mengenali ayahnya sendiri. Tanda petik. Kwe Cugie alias Liok Sins He membanguni anaknya lalu memeluknya dengan air matu berkaca-kaca. Anak In, sungguh beruntung kita bertiga dapat berkumpul. Tuhan Maha Adil. Masih memberi kesempatan untuk kita, ayah dan anak berkumpul lagi. Oh, anak In, aku sangat merindukan kau meskipun hanya beberapa tahun saja kita berpisah. Lo In tidak menjawab. Ingin ia bicara banyak akan tetapi tak dapat ia keluarkan lantaran ditekan oleh perasaan girangnya yang meluap-luap bertemu dengan kedua orang tuanya yang ia harapkan siang dan malam. Tai Su dan itu anak-anak, kepada Bu Wee Hyang dan Eng Lian, berkata Lam Hai Moli sambil ketawa. Semua datang kemari. Turut bergirang bersama kami orang, ibu, ayah dan anak dapat berkumpul kembali. Tanpa diundang untuk kedua kalinya, dengan didahului oleh Kim Wan Tauto, mereka menghampiri Lo In dengan kedua orang tuanya yang dalam kegirangan. Kim Wan Tauto berselaman dengan Kwe E Chugie, sementara Bu Wee Hyang dan Eng Lian mengunjuk hormat. Kepada Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli, hari itu adalah hari gembira yang tak terlupakan untuk mereka. Lembah juga tampak turut bergembira. Di sana sini ramai terdengar kicauan burung-burung dan cacauatannya kawanan monyet yang berlompatan dari satu cabang ke lain cabang pohon. Eng Kogie, tiba-tiba berkata Lam Hai Moli. Kenapa anak kita wajahnya hitam begini? Tidak seperti, tidak seperti. Tanda petik. Lam Hai Moli ragu-ragu mengeluarkan kata-kata sambungannya, sedang matanya yang halus melirik kepada Kwe E Chugie yang bersenyum ke arahnya. Adi Aing, kau maksudkan tidak seperti ayahnya Kwe E Chugie menegaskan. Lam Hai Moli tampak memerah mukanya, rupanya ia rada-rada jengah. Ia tidak menjawab perkataan Kwe E Chugie hanya bibirnya yang bagus seperti menjebir ke arah Kwe E Chugie hingga Aing Lian dan Kwe E Hyang yang melihatnya tak dapat menahan urat ketawanya seperti dikitik. Mereka mengikik sambil menekap mulut dengan tangannya dan coba menjauhkan diri dari mereka. Lam Hai Moli lihat mereka, tapi ia tidak marah. Malah berkata, nona-nona, jangan pergi jauh-jauh. Nanti adik kecilmu kesepian. Kwe E Hyang dan Aing Lian melengak mendengar perkataan Lam Hai Moli. Mereka tidak mengira bahwa si hantu wanita dari Lam Hai juga suka berkelakar. Kembali mereka balik dengan wajah kemerah-merahan. Lam Hai Moli yang sudah kawakan dalam soal perubahan wajah demikian, lantas saja tahu bahwa dua nona ini tentu ada apa-apanya dengan anaknya yang baru diketemukan itu. Tapi ia berlagak pailon. Ia menanya pada Aing Lian. Anak Lian, kenapa kau menghilang jadi Kim Cho Asyancu? Apakah jabatan itu kurang baik? Su Cho, hanya ini jawaban si darah cilik, sedang matanya melirik pada Lo In yang ketawa nyengir padanya. Oh, lantarankah sehingga ia lebih berat pada anaknya daripada ibunya, bukan menggoda Lam Hai Moli bersenyum manis. Eng Lian tidak menjawab, hanya ia menundukkan kepalanya. Eng Kogie, kata Lam Hai Moli melihat Eng Lian kemalu-maluan. Kau belum jawab kenapa anakku hitam? Oh, ini. Adik Aing boleh tanya pada Enci Goat, sahut Cugie. Lam Hai Moli heran. Tapi ia lantas ingat bahwa Ang Hoa Lobo alias Teng Goat Go masih dalam keadaan tertotok. Anak kau buka totokannya perintahnya pada Lo In. Dengan lantas Lo In penuhkan perintah Seng Ibu. Terima kasih, Su Hu, kata Ang Hoa Lobo sambil menjura pada Lam Hai Moli. Ia bukan membilang terima kasih pada Lo In yang membuka totokannya. Hai, Goat Go. Kau apakan anakku sampai hitam mukanya? Tanda tanya-tanya Lam Hai Moli pada Ang Hoa Lobo hingga si nenek kembang merah menjadi kaget. Adik Aing menyelak Wee Cugie. Enci Goat hanya main-main saja. Dia lantas dapat memulihkan wajahnya anak kita asal dia mau keluarkan obat pemusnahnya. Ang Hoa Lobo mendelik pada Kwee Cugie, tapi si orang Sikwee berlagak pailon. Coba kau pulihkan kembali wajahan aku berkata Lam Hai Moli. Tapi ibu menyelak Lo In. Aku khawatir kalau wajahku pulih menambahkan kepusingan. Hatiku nanti tidak bisa tentram. Kenapa? Tanya Seng Ibu kepingin tahu. Dua saja sudah cukup. Kalau ditambah lagi, aku minta ampun. Sahut Lo In. Makin heran Lam Hai Moli mendengar perkataan anaknya yang melantur. Anak In maksudkan apa dengan perkataanmu itu tanya lagi Seng Ibu. Kalau wajah anak kembali seperti asal, tentu lebih cakep dari ayah, pasti lebih laris lagi. Makanya anak kata dua sudah cukup menerangkan Lo In sambil melirik pada Eng Lian Yang. Menyongkan mulutnya dan Wee Hiyang yang menjebikan bibirnya. Dari tingkah laku ketiga anak muda itu, Lam Hai Moli sudah lantas dapat menangkap maksudnya Seng Anak. Matanya melirik pada Kwee Cugieh. Sebaliknya terbahak-bahak sungguh gembira sekali mereka sebaliknya Eng Lian dan Wee Hiyang merasakan panas selebar mukanya. Lo In tinggal nyengir. Ang Hoa Lobodeli kimatanya pada Kwee Cugieh dengan penuh rasa cemburu kepada Lam Hai Moli yang menjadi suhunya. Kim Wan Tau Tonetlal. Ia hanya ikut-ikutan ketawa, tambah Iseng. Anak In, belum tentu ayahmu kalah kakap dengan kau. Buktinya ibumu tidak lari jauh-jauh dari ayahmu. Aduh Kwee Cugieh terhenti ketawanya karena tangannya Lam Hai Moli dengan tiba-tiba saja mencubit keras lengannya. Orang sudah tua, masih berkelakar yang begituan kata Lam Hai Moli, sehabis mencubit dan Kwee Cugieh mengadu sambil pegangi bagian bekas dicubit tadi. Meskipun menegur begitu, senyumannya Lam Hai Moli yang memikat membuat Kwee Cugieh puas, sebaliknya Ang Hoa Lobo hatinya panas membara menyaksikan suami istri itu bersenda gurau dengan mesra. Lo In ketawa nyengir nampak kedua orang tuanya bergurau sebaliknya Wee Hiyang dan Eng Lian tercengang. Diam-diam dalam hatinya berkata, pantasan si bocah hitam saban-saban menjadi korban cubitan. Tak taunya menurun dari ayahnya. Mungkin dulunya Kwee Cugieh juga sering dicubit oleh Lam Hai Moli yang cantik itu. Kwee Cugieh walaupun sudah melewati usia empat puluhan, tampangnya masih cakep sedang Lam Hai Moli wajahnya ada demikian bercahaya dan cantik, usianya paling-paling juga beda 2-3 tahun dengan Kwee Hiyang. Kenapa dalam umur sedemikian sudah mempunyai anak Lo In yang umurnya sekarang sudah 17 tahun ini tak dapat dimengerti oleh kedua gadis itu? Maka mereka ingin sekali mengetahui berapa sebenarnya umur Lam Hai Moli yang cantik itu. Mereka menanti kesempatan akan mendengar penuturannya si hantu wanita dari Lam Hai yang tentu akan ditanya oleh Lo In yang ragu-ragu bahwa ibunya begitu muda dan hampir pantaran dengan Nci Hiyangnya. Pengah bergembira begitu, tiba-tiba Lam Hai Moli ingat sesuatu. Alisnya mengkerut. Lalu berkata pada Lo In. Anak In. Kau sudah menotok roboh jago-jago dari Ang Ho Ape sekarang kau harus bebaskan totokan mereka lagi dan... Tanda petik. Tak usah, anak In, memotong Kwee Cugie atas omongan istrinya. Semua sudah ku bebaskan. Mereka sekarang sudah ada di posnya masing-masing. Hanya pada barisan kelima di sini, tak berani aku turun tangan membebaskannya. Kwee Cugie berkata sambil melirik pada istrinya. Lam Hai Moli mengerti maksudnya seng suami yang tak mau bersentuhan dengan badannya wanita, maka ia sudah suruh Heng Lian dan Kwee Hiyang membebaskan barisan wanita itu. Kwee Hiyang dan Heng Lian mengiakan, lantas mereka hendak pergi, tapi Lo In berkata. Tahan, biar aku yang membebaskan mereka anak In, mana bisa kau lakukan terhadap orang? Perempuan, kata Lam Hai Moli ketawa. Sucu, adik In punya care lain untuk membebaskan totokan orang, kata Eng Lian. Oh, begitu? Nah, cobalah anak, kata Lam Hai Moli kepingin tahu. Kwee Cugie heran pikirnya dengan care bagaimana Lo In akan membebaskan orang-orang perempuan itu dari totokan tanpa menyentuh badannya. Kwee Cugie dan Lam Hai Moli melongot, nampak anaknya dengan hanya mengebaskan lengan bajunya telah membebaskan orang-orang yang tertotok itu sekaligus. Anak, kepandainmu benar-benar susah diukur memuji Lam Hai Moli ketika Lo In sudah berkumpul dengan ayah ibunya. Tampak Lam Hai Moli sangat bangga. Sebaliknya Kwee Cugie geleng-geleng kepala, kagum karena waktu berpisahan dengan si bocah, Kwee Cugie belum pernah mengajarkan care membebaskan totokan dengan lengan baju, sekalipun dengan sepintas lalu ia pernah balka juga ilmu mujizat itu dalam tiam hiat pit koat, pengasih orang si keang ia sendiri tak sempat mempelajarinya. Leng Siong sementara itu sudah ditolong dan dibawa masuk ke dalam markas untuk direbahkan di atas pembaringan. Lam Hai Moli heran Kim Choa Sian Chu bisa pingsan setelah menggigit lengannya Lo In. Eng Lian lalu menerangkan sedikit riwayatnya dulu ketika menjadi Kim Choa Sian Chu, telah pulih ingatannya lantaran menelan darah Lo In yang digigitnya. Hal mana membuat Lam Hai Moli sangat kagum akan seng anak yang mempunyai keistimewaan dalam dirinya. Benar saja, tidak lama Leng Siong direbahkan di pembaringan, ia sudah siuman dan culih kembali ingatannya. Bagaimana girang Wee Hyang dan Eng Lian nampak Leng Siong sudah pulih ingatannya dan mengenali mereka. Tiga jago betina itu saling rangkul, menyatakan kegirangannya yang luap-luap. Lo In sementara itu hampir tidak mau berkisar dari ayah dan ibunya. Dua orang yang sangat dirindukan, kini sudah ia ketemukan. Betapapun ia masih ragu-ragu bahwa Liok Singshe, Kwee Cugie, dan Lam Hai Moli itu ada ayah dan ibunya, ia tetap mengakuinya sebab mereka telah mengakuinya adalah anak mereka. Hanya diam-diam ia bermaksud minta penjelasan dari kedua orang tuanya itu, lantaran apa makanya mereka jadi berpisahan dan ia, Lo In, jatuh dalam rombongan jembel. Saking rindunya ia kepada kedua orang tuanya hingga ia melupakan dua gadisnya yang saat itu tengah kegirangan dengan pulih niya kembali ingatan Leng Siong. Kim Wan Tauto dijamu sebagai tamu terhormat oleh Kwee Cugie dan istrinya. Memang Kim Wan Tauto adalah kenalan lama dari Kwee Cugie hingga mereka bisa kongkohue dengan asik sekali menanyakan kisah perjalanan mereka sejak berpisahan. Kim Wan Tauto ini percaya sama ramalan. Maka waktu berpisahan dengan Lo In Iseng Iseng dia meramalkan nasibnya si bocah, apakah ada harapan bakal ketemu pula dengan kedua orang tuanya. Dari tukang Ho Amiya, Kim Wan Tauto mendapat keterangan yang menggirangkan bahwa Lo In tidak lama lagi juga bakal ketemu dengan dua orang yang hubungannya paling dekat dengan si bocah. Kim Wan Tauto menduga dua orang itu tentu adalah ayah dan ibunya Lo In. Maka ketika ia ketemu Lo In di markasnya Chit Seng Pei, ia kata pada Lo In ia mempunyai kabar baik untuk si bocah. Kiranya hal ramalan itu yang disampaikan pada Lo In. Akan tetapi Kim Wan Tauto tidak menyebutkan bahwa itu ia dengar dari si tukang Ho Amiya. Namun tukang Ho Amiya itu benar-benar pandai, sebab sekarang telah menjadi kenyataan. Hal ini juga telah diberitahukan kepada Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli yang berkakakan ketawa saking girangnya. Dalam memengomong di antara empat orang ialah Kwe E Chugie, istri dan anaknya, Lo In, dengan Kim Wan Tauto, yang tersebut belakangan menyatakan kekhawatirannya akan perjalanan Lo In selanjutnya. Ia berkata, anak In adalah satu jago cilik yang sukar menemukan tandingan sudah besar pun ia akan menggantikan ayahnya menjadi Tai Hiap, pendekar besar. Namun dalam hidup selanjutnya, aku khawatir ia bakal menemukan banyak kepusingan. Lam Hai Moli ketawa. Awoyang To Ako ujarnya pada Kim Wan Tauto. Kepusingan begitu sudah jamaknya. Ayahnya sudah banyak menemukan kepusingan yang begitu. Asal anak In dapat petunjuk dari ayahnya, pasti ia dapat mengatasinya. Lam Hai Moli berkata demikian sambil melirik pada suaminya dengan jebikan bibirnya yang merah semringah. Kwe E Chugie menyambut lirikan istrinya dengan senyuman yang dulu telah merebut hatinya Lam Hai Moli hingga senyonya cantik segera hatinya tertumbuk dengan senyum yang lama dikenalnya itu. Lam Hai Moli mengira bahwa lo ing akan menemukan kepusingan soal asmara maka ia telah berkata demikian kepada si Tauto. Kim Wan Tauto ketawa mendengar perkataan Lam Hai Moli. Ia berkata, To Aso, kau salah mengira dengan perkataanku tadi. Bukannya soal asmara yang aku maksudkan. Habis, To Ako mau maksudkan apa tanya Lam Hai Moli kepingin tahu. Itulah gara-gara It Sin Keng, sahut Kim Wan Tauto. Apa Kwe E Eng belum tahu anak In sekarang telah? Menjadi muridnya Kong In Sian Jin dari Siaulim si tanya. Kim Wan Tauto. Kwe E Chugie geleng-geleng kepala seraya mengawasi anaknya Lo In hanya ketawa nyengir kepada ayah dan ibunya. Belum lama ini, anak In telah memasuki gua maut tempat istirahatnya Kong In Sian Jin. Di sana ia ada jodoh menjadi muridnya dan meyakinkan It Sin Keng hingga kepandainya. Meningkat berlipat ganda dari apa yang ia dapat dari Kwe E Heng. Ketika ia keluar gua, orang-orang kuat dari berbagai aliran telah mencegatnya dan meminta It Sin Keng dari anak In. Mereka tidak percaya kalau anak In keluar dari gua maut itu hanya lenggang-lenggang begitu saja oleh karenanya anak In telah bertempur dengan orang-orang dari Siaulim si, Butong Pei, Bong Ten Na Oeng dan lain-lain lagi. Kesudahannya mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak In dan anak In bisa lolos dari kepungan mereka oleh karena inilah, aku maksudkan anak In selanjutnya akan menemukan banyak kepusingan. Kwe E Chugie dan istrinya terkejut mendengar cerita Kim Wan Tauto. Itu berbahaya, kata Kwe E Chugie. Anak In, coba kau ceritakan pengalamanmu memasuki gua maut dan setelah keluar menghadapi orang-orang kuat dari berbagai aliran. Lohin menurut, lalu ia menuturkan mulai ia berpisahan dengan Eng Lian menemukan tiga orang Citseng Pih yang mati terkena hawa racun. Dengan diantar oleh kawanan kera ia dapat menemukan letaknya gua maut itu di mana sudah banyak jago-jago silap dari berbagai aliran telah menemui ajalnya karena hawa beracun dari gua maut. Lalu dengan menggunakan kepandainya meniup seruling ia menaklukan ular raksasa yang menjadi penjaga dari gua maut. Bagaimana ia sudah menjadi murid dan mengubur jenazah, kerangka, dari Kong In Sian Jin dan bagaimana caranya ia menemukan kitab mujizat yang ada dalam lubang dari dinding gua setelah kira-kira tiga bulan meyakinkan It Sien Keng, ia telah kembalikan kitab itu ke tempatnya semula lalu ia keluar dari gua, ternyata. Ia sudah ditunggu oleh banyak orang di luar gua. Pertempuran kemudian telah terjadi dan ia sudah bisa selamatkan diri berkat kepandainya. Selama Lohin menutur, sebagai seorang ibu yang menyayangi anaknya, Lam Hai Moli berdebaran hatinya. Diam-diam ia memuji syukur kepada yang berkuasa, anaknya telah dilindungi dan selamat hingga anak dan ibu sekarang telah dapat berkumpul. Anak In, sungguh berbahaya perjalananmu, berkata Lam Hai Moli seraya menarik tangan anaknya yang barusan bercerita sambil berdiri dan bergaya lucu. Lohin merasakan hangat dalam rangkulan ibunya yang belum lama berselang ia telah berkelahi mati-matian dan nyaris kepalanya dibikin hancur oleh senjata kebutannya si hantu wanita dari Lam Hai, Laut Kidul. Anakku, berkata Lam Hai Moli dengan sayang. Pantasan kepandainmu hebat dan hampir ibumu terjungkal di tanganmu. Tanda petik. Ibu, memotong Lohin cepat. Anakmu harus mati lantaran berlaku kurang ajar terhadap ibunya sendiri. Mohon ibu suka memaafkan anakmu. Tanda petik. Lohin tampak manja sekali dalam pelukan si wanita cantik yang menjadi ibunya. Anakku, ujar Lam Hai Moli seraya mengelus-elus kepalanya Lohin. Sudah sejak ayahmu mengatakan kau adalah anak kandungku yang hilang, aku telah memaafkanmu oh, sungguh mengerikan kapan ibu ingat pada saat yang berbahaya itu. Lohin tercengang. Ibu, apa yang kau katakan pada saat yang berbahaya itu? Pada saat itu ibu sudah angkat kebutan dan siap menghajar kepalamu. Pada waktu kebutan menurun pada saat itulah ayahmu dengan menggunakan lewekang mengirim suara dari jauh bahwa kau adalah darah dagingku hingga aku lemas dan jatuh duduk.